Ini adalah proses yang menyakitkan, menyiksa, dan tak berdaya. Meskipun Luan tahu bahwa semua yang ada di depannya telah diperbaiki dan tidak ada yang berubah, setiap kali dia mengalami kembali pemandangan saat itu, dia masih merasa hatinya dipotong oleh pisau. Tepat setelah ke-10 kalinya, semangatnya sudah sangat lemah. Dan saat ini, suara orang dalam kabut hitam mulai bergema di benaknya. Aku tidak ingin kamu merasakan sakit, tapi aku ingin kamu merasakan perubahan di hatimu. Hati-hati rasakan bagaimana jantung Anda berdetak dan ingat perasaan ini. Hanya dengan begitu Anda dapat langsung memasuki alam Dewa Iblis tanpa kenangan menyakitkan di masa depan. Tuhan tahu betapa menyiksanya mengalami rasa sakitnya sendiri dengan hati-hati, tetapi Luan melakukannya. Dia merasakan setiap perubahan dan detak jantungnya, sehingga dia bisa tetap terjaga sebanyak mungkin di alam para Dewa Iblis. Namun meski begitu, 5 jam siksaan hampir menyiksanya sampai mati. Jika bukan karena orang dalam kabut hitam, dia pasti sudah lama pingsan. Luan, jangan menakutiku, bangun. Suara Kong Yan menjadi sedikit panik. Dia mengira luka serius Luan menyebabkan dia menjadi seperti ini, jadi dia segera mengulurkan tangan untuk membawa Luan dan membawanya pergi dari sini. Saat Kong Yan hendak menggendongnya, suara yang sangat lemah tiba-tiba datang dari belakangnya. Kakak Yan. Tubuh Kong Yan menegang, dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat Luan, hanya untuk menemukan bahwa kelopak mata Luan setengah terkulai, dan matanya tak bernyawa saat dia berbaring di dinding. Kau sudah bangun. Kong Yan sangat gembira, dan dengan cepat bertanya, bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja. Luan berjuang keras untuk beberapa saat, tetapi dia tidak duduk, dan berkata dengan lemah, aku bermimpi buruk. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Kong Yan mendengarkan kata-kata Luan, lalu menyentuh denyut Nadi Luan dengan satu tangan. Setelah menemukan bahwa tubuh Luan baik-baik saja, dia menghela nafas lega dan berkata, kalau begitu kamu harus bangun sebentar, dan setelah kamu istirahat, kita akan pergi dari sini. Oke, Luan mengangguk, menutup matanya dan bersandar ke dinding untuk beristirahat. Satu jam kemudian. Setelah satu jam istirahat, kekuatan spiritual Luan telah pulih sedikit. Meskipun dia masih merasa sedikit pusing dari waktu ke waktu, itu jauh lebih baik daripada pusing pada awalnya. Namun, Kong Yan menemukan bahwa suasana hati Luan agak tertekan. Mungkinkah dia benar-benar mengalami mimpi buruk yang mengerikan tadi? Melihat Luan sudah cukup istirahat, Kong Yan bangkit dan berkata, ayo pergi, bisakah kamu berjalan sendiri? Iya, Luan juga berdiri. Meski berdiri menyebabkan rasa sakit yang tajam di punggungnya, dia tetap mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saudari Yan. Kong Yan memandang Luan dengan cemas dan berkata, jika kamu merasa tidak enak badan, beri tahu aku. Aku akan menggendongmu. Baiklah, Luan tersenyum dan tidak menolak. Namun, lubang setinggi 3 meter itu tidak mampu menjebak Kong Yan dan Luan. Keduanya dengan cepat keluar dari lubang. Saat ini, bulan terang sudah ada di langit, dan langit dipenuhi bintang. Tidak ada awan di langit, dan sinar bulan menerangi seluruh pegunungan Gongsu. Kong Yan dan Luan melihat sekeliling dan menemukan bahwa Wang Zenggang dan yang lainnya sudah lama pergi. Seharusnya begitu, pegunungan Gongsu di malam hari terlalu berbahaya, dan mereka tidak perlu mengambil risiko. Ayo pergi. Kong Yan merendahkan suaranya dan berkata dengan lembut, cobalah untuk selembut mungkin, agar tidak membuat khawatir binatang aneh di sekitarnya. Mem, Luan mengangguk sebagai jawaban. Segera, mereka berdua bergegas kembali ke Akademi. Kong Yan bagaimanapun juga adalah pemimpin grup riset dan perburuan. Dia sangat akrab dengan daerah sekitar pegunungan Gongsu. Sepanjang jalan, mereka tidak menemukan satupun binatang aneh. Beberapa binatang buas yang sesekali mereka temui juga dibunuh oleh Kong Yan. Namun, pegunungan Gongsu sangat besar. Ketika mereka berdua kembali ke Akademi, hari sudah pagi. Saat ini, langit baru mulai cerah, dan sudah ada orang yang berjalan di sekitar Akademi. Keduanya dengan cepat datang ke sebuah rumah kayu dari kelompok riset dan perburuan. Setelah mandi, Luan terlihat energi lagi. Pada saat ini, luka berdarah di punggung Luan mulai menggumpal. Kong Yan pertama kali terkejut dengan kecepatan penyembuhan yang luar biasa ini, lalu dia mengeluarkan satu set pakaian baru untuk diganti oleh Luan. Kamu kembali dan istirahat dulu. Kemarin terlalu melelahkan, Kong Yan memperhatikan Luan mengenakan pakaian itu dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang Wang Zenggang. Aku akan mengurusnya. Setelah mengenakan pakaian, Luan memandang Kong Yan dan berkata sambil tersenyum, oke. Setelah mengatakan itu, Luan berbalik dan berjalan menuju pintu, bersiap untuk pergi. Terima kasih. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Tubuh Luan terkejut, dan dia menoleh untuk melihat Kong Yan. Dia melihat wajah Kong Yan yang seksi dan sombong menjadi sangat tenang saat ini. Ada secercah cahaya di matanya, dan dia berkata dengan lembut, terima kasih telah membantuku mendapatkan inti kristal dan menyelamatkan hidupku. Ketika Luan mendengar ini, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, tentu saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kong Yan melihat ke pintu yang secara bertahap menutup. Matanya bergerak sedikit, dan dia menarik nafas. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian. Di pegunungan Gong Su, sesosok tubuh berjalan bolak-balik melewati hutan. Sosok ini melakukan segala macam gerakan rumit dan sulit di udara, di atas pohon, dan di tanah. Selain itu, api dan es terus-menerus dilepaskan dari tangannya. Tempat-tempat yang terkena entah dibakar menjadi abu atau diselimuti es. Orang ini adalah Luan. Dalam tujuh hari ini, Luan menghabiskan seluruh waktunya di pegunungan Gong Su kecuali untuk kelas teori dan tidur. Pada malam hari, orang-orang dalam kabut hitam mengeraskan tubuhnya dan membantunya mengasah alam para dewa iblis. Tidak hanya itu, mereka juga mengajarinya banyak pengalaman dan keterampilan bertarung. Pada siang hari, Luan datang ke pinggiran pegunungan Gong Su sendirian dan duduk bersila di hutan untuk berkultivasi. Setiap binatang buas yang menyerangnya akan menjadi sasarannya dalam pertempuran. Setelah beberapa hari, jumlah binatang buas di daerah pegunungan ini menurun secara signifikan. Ini juga mengejutkan orang-orang dari serikat pemburu di Akademi. Bang! Luan melompat turun dari pohon setinggi 5 meter dan mendarat dengan mantap. Merasakan kejernihan yang tak terlukiskan di tubuhnya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Perasaan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit membuatnya merasa usahanya tidak sia-sia. Dalam tujuh hari ini, kekuatannya telah meningkat pesat dari surgawi tingkat kedua menjadi surgawi tingkat keempat. Kecepatan ini sudah mengerikan. Meskipun ranah seorang surgawi lebih rendah daripada guru surgawi tingkat pertama, kecepatan kultivasi seorang surgawi berbanding lurus dengan kecepatan kultivasi di masa depan. Bagi para siswa di akademi, mampu berkultivasi ke tingkat keempat celestial dalam setahun sudah dianggap jenius. Ada sangat sedikit yang bisa berkultivasi ke tingkat ketujuh surgawi dalam waktu dua tahun. Mereka yang bisa menerobos menjadi guru surgawi dalam waktu tiga tahun akan sangat diasuh. Untuk seseorang seperti Luan, yang telah berkultivasi ke tingkat keempat surgawi dalam waktu kurang dari setengah bulan sejak awal sekolah, hal itu mungkin tidak pernah terdengar. Luan mengetahui semua ini, tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya jenius karena orang-orang dalam kabut hitam tidak berpikir bahwa dia luar biasa. Orang-orang di kabut hitam telah memberitahunya bahwa meskipun kecepatan kultivasinya luar biasa di akademi kecil ini, itu bukan apa-apa di delapan benua kuno yang tak ada habisnya. Di tanah suci kultivasi itu, semua orang bisa mencapai kecepatan kultivasi yang sama dengannya. Selain itu, orang-orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa mereka pernah melihat seseorang berubah dari guru surgawi menjadi guru surgawi hanya dalam satu hari. Saya memiliki tiga roda nasib, tetapi kecepatan kultivasi saya lebih lambat dari yang lain. Luan melihat telapak tangannya dan perlahan mengepalkannya saat dia berbicara dengan cemberut. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan meletakkan tangannya. Saat itu hampir tengah hari, dan dia masih memiliki kelas di sore hari. Dia harus segera kembali ke akademi, atau dia mungkin tidak akan tepat waktu. Memikirkan hal ini, Luan buru-buru mengemasi barang-barangnya dan mengeluarkan roti kukus dari ranselnya, menggigitnya sambil bergegas kembali. Dua jam kemudian, Luan akhirnya tiba di Starfire Academy. Ketika dia sampai di kelas, sudah penuh, tetapi gurunya belum datang. Gao Dasan dan yang lainnya segera mengepung Luan saat mereka melihatnya tiba. Mereka sudah tahu apa yang dilakukan Luan delapan hari lalu. Luan, kemana kamu pergi? Saya tidak dapat menemukan Anda di Menara Tempering Tubuh, saya juga tidak dapat menemukan Anda di Serikat Pemburu. Apa yang telah Anda lakukan selama seminggu terakhir? Gao Dasan berjalan ke Luan dan buru-buru bertanya. Luan memandangi teman-temannya yang mengkhawatirkannya dan tersenyum. Saya berkultivasi sendiri selama beberapa hari. Berkultivasi, tapi aku tidak bisa menemukanmu di Bodi Tempering Tower. Li Dong Shi yang tinggi dan kurus tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jangan lupa bahwa kamu memiliki perjanjian duel dengan seseorang. Kesepakatan duel. Luan tertegun. Tepat ketika dia tidak dapat bereaksi, dia tiba-tiba mendengar gelombang langkah kaki yang padat di belakangnya. Pada saat yang sama, ekspresi Gao Dasan, Li Dong Shi, dan yang lainnya menjadi serius dan bahkan sedikit pemalu. Sedikit mengernyit, Luan berbalik dan menatap mata orang yang baru saja tiba. Anak, Zhou Chengkun berhenti dan berdiri di depan Luan dengan sekelompok orang di belakangnya. Dia mengenakan pakaian mewah dan menatap Luan dengan merendahkan. Dia berkata dengan jijik, Lusa adalah pertemuan dendam. Bukankah kita harus bertaruh? 42. Di dalam kelas, dua kelompok orang berdiri saling berhadapan, menarik perhatian semua mahasiswa baru. Mereka semua telah mendengar tentang Zhou Chengkun dan Luan. Ini mungkin pasangan mahasiswa baru tercepat di pertemuan Geraj. Ini adalah pertempuran antara si kaya dan si miskin. Zhou Chengkun memiliki bisnis keluarga besar di Starfire City, jadi orang kaya secara alami berdiri di sisinya. Sebagian besar siswa di Akademi Starfire berasal dari keluarga kaya, jadi di antara siswa baru, ada lebih banyak orang yang berdiri di sisi Zhou Chengkun. Bertaruh, Luan dengan tenang menatap Zhou Chengkun dan bertanya, taruhan apa? Dia tidak melupakan taruhannya dan terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri beberapa hari terakhir ini. Namun, ketika dia menemukan Zhou Chengkun hari itu untuk bertaruh, dia hanya tahu bahwa pertemuan Geraj dapat menyelesaikan perselisihan untuk selamanya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memahaminya. Kata-kata Luan menyebabkan wajah Zhou Chengkun menjadi gelap. Dia menatap Luan dengan dingin dan berkata dengan gigi terkatup, apakah kamu mempermainkanku? Tentu saja tidak, Luan sedikit mengernyit dan berkata, hanya saja aku benar-benar tidak tahu tentang taruhannya, tolong beri tahu aku. Mendengar ini, wajah Zhou Chengkun masih murung, seolah tertutup awan gelap. Melihat hal ini, Gao Dasan bergegas ke telinga Luan dan berbisik, alasan mengapa Geraj Miting bisa menyelesaikan perselisihan adalah karena kedua belah pihak membuat taruhan yang kejam. Yang kalah tidak bisa lagi mencari masalah dengan yang menang dan harus melaksanakan taruhan. Jika tidak, mereka akan menjadi musuh Star Fire Academy. Mendengar ini, Luan menganggup dan menatap Zhou Chengkun tanpa rasa takut. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, saya kira Anda sudah memikirkan taruhannya. Tentu saja, Zhou Chengkun mencibir, Star Fire Academy memiliki aturan. Selama taruhannya tidak merugikan nyawa siapapun, tidak apa-apa. Taruhan saya sangat sederhana, tidak ada pada Anda yang layak saya minta. Jika kalah, Anda harus bersujud kepada saya seratus kali di depan semua mahasiswa baru, lalu merangkak di bawah selangkangan saya dan keluar dari Star Fire Academy atas kemauan Anda sendiri. Anda, wajah Gaudasan, Lidong Shi, dan yang lainnya berubah secara dramatis. Bagaimana ini taruhan? Itu hanyalah sebuah penghinaan. Mereka akan bergegas maju dan memukulinya, tetapi mereka dihentikan oleh Luan. Wajah Luan masih setenang sebelumnya bahkan setelah mendengar kata-kata menjijikan seperti itu. Dia memandang Zhou Chengkun dan bertanya, bagaimana jika kamu kalah? Aku tersesat. Zhou Chengkun tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke hidungnya dan berkata kepada temannya, dia benar-benar mengatakan bahwa saya kalah. Hahaha. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Bahkan mahasiswa baru di kelas besar tidak bisa menahan tawa. Semua orang telah menyaksikan peningkatan kekuatan Zhou Chengkun dalam beberapa hari terakhir. Selain culing, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan kecepatan kultifasinya. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Gaudasan dan yang lainnya memerah karena malu. Hanya Luan yang tetap tenang. Suaranya setenang sumur kuno saat dia bertanya dengan lembut, apakah kamu takut? Apa? Di tengah tawa, Zhou Chengkun bertanya, seolah dia tidak mendengar kata-kata Zhang Xuan dengan jelas. Tapi Luan tidak mengatakannya untuk kedua kalinya. Dia hanya dengan tenang melihat tawa Zhou Chengkun. Emosinya begitu tenang sehingga menakutkan. Seolah-olah dia idiot. Wajah Zhou Chengkun dengan cepat menjadi dingin. Dia memandang Luan dengan jejak kekejaman di matanya dan berkata dengan keras. Bagus. Jika saya kalah, taruhan tadi akan tetap berlaku. Semua orang di sini adalah saksi. Oke, mendengar raungan marah Zhou Chengkun, Luan akhirnya menunjukkan senyuman. Dia dengan lembut berkata, Lu Sa, sampai jumpa di pertemuan dendam. Setelah berbicara, Luan berbalik dan duduk di sudut terpencil. Dia tidak lagi peduli dengan Zhou Chengkun dan yang lainnya. Zhou Chengkun diabaikan oleh Luan, jadi dia tidak dapat menemukan masalah dengan Luan. Dia dengan dingin menatap Luan dan duduk di depan ruang kelas. Semua yang terjadi barusan dilihat oleh Chu Ling. Dia hanya ingin tahu menatap Luan yang sedang duduk di sudut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dengan sangat cepat, semua orang mengambil tempat duduk mereka dan sudah waktunya kelas dimulai. Pada saat ini, sesosok duduk di samping Luan. Luan menoleh. Jika bukan Fuyu, siapa lagi? Sejak awal, Luan berinisiatif untuk duduk di samping Fuyu. Sekarang, bahkan Fuyu akan duduk di samping Luan. Keduanya sudah membentuk pemahaman diam-diam. Bahkan jika mereka berdua tidak banyak bicara di kelas, yang satu fokus pada pelajaran sementara yang lain linglung, mereka berdua akan tetap duduk bersama. Sangat cepat, Han Ying masuk. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa hampir semua orang ada di sini. Dia mengetuk meja dan seluruh kelas menjadi tenang. Han Ying melihat sekeliling. Tatapannya berhenti ketika dia melihat Luan dan Fuyu di sudut. Akhirnya, tatapannya mendarat di seluruh kelas. Dia dengan keras berkata, setelah 10 hari pelatihan, semua orang dapat melepaskan kekuatan Yuan Surga. Oleh karena itu, sekarang kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu Heaven's Arts. Ketika semua siswa mendengar dua kata, seni surga, mata mereka berbinar. Bahkan Cu Ling dan Zhou Cheng Kun juga sama. Saya percaya semua orang tahu apa itu seni surga. Sederhananya, itu adalah teknik yang dapat menampilkan kekuatan-kekuatan Yuan Surga. Melihat para siswa begitu serius, Han Ying menjadi lebih tertarik untuk mengajar, seni surga adalah hal yang paling penting selain menumbuhkan kekuatan Yuan Surga. Seni surga seperti bagaimana kekuatan Yuan Surga bervariasi dari orang ke orang. Semua siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka sudah lama menunggu kelas ini, takut ketinggalan satu katapun. Seni surga sama dengan kekuatan seseorang. Mereka juga dibagi menjadi sembilan tingkatan. Han Ying terus berbicara dengan keras, tiga kelas pertama juga dikenal sebagai kelas rendah. Mereka dapat dibeli di pasar atau di rumah lelang. Namun, bahkan seni surga kelas rendah memiliki perbedaan nilai yang sangat besar. Seni surga peringkat tiga seratus kali lebih berharga daripada seni surga peringkat satu. Lebih penting lagi, apa yang disebut seni surga kelas rendah hanya untuk orang-orang. Di Meteor Trail City, seni surga tertinggi yang beredar hanyalah seni surga peringkat dua. Hanya akademi jejak meteor yang memiliki koleksi seni surga peringkat tiga. Adapun Heaven's Art peringkat empat hingga peringkat enam, perbedaannya bahkan lebih besar. Peringkat empat Heaven's Art sudah sangat langka di pasaran, bahkan di enam kerajaan besar. Seni surga peringkat enam dapat dijual dengan harga setinggi langit. Saya khawatir bahkan gabungan seluruh Meteor Trail City tidak akan cukup. Pada titik ini, bahkan ekspresi Han Ying menunjukkan jejak kerinduan. Peringkat enam seni surga, bahkan jika mereka bisa melihatnya, mereka tidak akan hidup sia-sia. Bagaimana dengan nilai yang lebih tinggi? Seseorang tiba-tiba bertanya, Han Ying menoleh dan melihat bahwa Zhou Chengkun yang duduk di depan. Apakah kamu berbicara tentang peringkat tujuh hingga peringkat sembilan? Wajah Han Ying memiliki ekspresi yang tak terlukiskan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, peringkat tujuh adalah nilai tinggi. Peringkat delapan adalah nilai terhormat. Peringkat sembilan adalah nilai tertinggi. Jika rang tujuh Heaven's Art masih bisa dilihat di pasaran, honorable grade dan supreme grade hampir tidak mungkin muncul. Mengapa? Zhou Chengkun bertanya. Karena seni surga ini terlalu langka dan dikendalikan oleh tujuh sekte dan tiga puluh enam klan. Jika Anda adalah anggota sekte, apakah Anda akan membiarkan seni surga ini hilang di tempat lain? Balas Han Ying. Hilang di tempat lain. Semua siswa menggelengkan kepala mereka di dalam hati mereka. Sudah terlambat untuk menyimpan hal seperti itu. Belum lagi kehilangannya, siapapun yang berani menyentuhnya harus mempertaruhkan nyawa. Melihat ekspresi para siswa, Han Ying tersenyum. Namun, ketika dia melihat dua orang di pojok dekat jendela lagi, dia menyadari bahwa mereka masih tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dia katakan. Han Ying sedikit mengernyit dan menarik napas dalam-dalam. Suaranya jelas lebih keras saat dia berkata dengan keras. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang bidang unik seni surga, keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia. Para siswa tercengang. Kemudian, mereka menghentikan diskusi mereka dan menatap Han Ying. Han Ying menyadari bahwa kedua siswa di pojok akhirnya berubah. Mereka menoleh untuk melihatnya. Melihat ini, Han Ying akhirnya menghela nafas lega dan berkata, keterampilan rahasia adalah seni surga yang hanya bisa dilepaskan oleh orang-orang dengan roda takdir. Roda takdir yang berbeda berarti keterampilan rahasia yang berbeda. Dengan kata lain, bahkan jika keterampilan rahasia ditempatkan di depan Anda, jika Anda tidak memiliki garis keturunan yang unik, itu tidak ada artinya. Meskipun keterampilan rahasia patut ditiru dan kuat, dalam hal nilai, saya khawatir beberapa keterampilan rahasia tidak semahal seni surga kelas menengah. Mendengar itu, para siswa mengangguk. Memang, tidak peduli seberapa bagus sesuatu, tidak ada gunanya jika tidak dapat digunakan. Kalau begitu, selanjutnya, kita akan berbicara tentang apa yang paling dikhawatirkan semua orang. Bagaimana cara mendapatkan seni surga di akademi? Guru Han Ying tersenyum dan berkata dengan lembut. Begitu dia mengatakan ini, semua siswa segera menjadi waspada. Tidak peduli seberapa bagus Heaven's Art, pasti ada cara untuk mendapatkannya. Ini sangat sederhana. Han Ying menatap wajah penuh harapan dari para siswa dengan puas dan berkata, lewati menara ujian dan kamu akan bisa mendapatkannya. 43. Menara Ujian Kali ini, Luan akhirnya tertarik. Dengan pria dalam kabut hitam, dia tidak lagi membutuhkan seni surga dan seni rahasia. Pria dalam kabut hitam juga tidak merekomendasikan dia untuk mempelajari seni surga selain ajarannya. Luan tidak tertarik dengan Tower of Trials for Heaven Arts, tapi untuk uji coba. Dalam beberapa hari terakhir, semakin sedikit binatang buas di pegunungan Gongsu, membuatnya kurang stres. Jika dia dengan gegabu bertemu dengan binatang mistik peringkat 1, Luan khawatir hidupnya akan dalam bahaya. Tower of Trials pasti akan menjadi tempat terbaik baginya untuk berlatih. Menara Ujian terletak di tengah sekolah. Itu juga gedung tertinggi yang bisa kamu lihat. Ada total 10 lantai di Tower of Trials. Setiap lantai mewakili tingkat kesulitan yang berbeda. Ini pada dasarnya setara dengan kekuatan Heaven's Tear. Dari lantai pertama hingga lantai 6, setiap kali Anda lewat, Anda akan dihadiahi seni surga peringkat 1. Setelah lantai 7, Anda akan dihadiahi seni surga peringkat 2. Jika Anda melewati semua lantai, Anda akan diberi hadiah seni surga peringkat 3. Saat dia berbicara, Han Ying melihat sekeliling sebelum melanjutkan, kamu dapat menantang Menara Ujian kapan saja. Namun, aku menyarankan kamu bahwa orang-orang di dalam tidak akan berbelas kasih. Sebaiknya jangan mencobanya. Semua siswa menganggupkan kepala, dada mereka dipenuhi dengan antusiasme. Tentu saja, sekolah tidak akan membiarkanmu memasuki Tower of Trials hanya dengan Heaven Arts. Han Ying tersenyum dan melambaikan tangannya, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengajarimu seni surga paling dasar dari 5 atribut. Begitu dia mengatakan itu, seluruh kelas bersorak keras. Di tengah sorakan, dua orang di sudut menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Luan diam-diam menyelinap keluar dari ruang kelas. Tanpa ragu, dia langsung pergi ke Tower of Trials. Fuyu tidak pergi bersamanya. Dia merasa kelas hari ini terlalu berisik, jadi dia ingin kembali ke asrama. Luan sedang terburu-buru. Dia belum pernah ke pusat sekolah sebelumnya. Baru sekarang dia tahu seberapa besar sekolah itu. Ketika dia tiba di depan Tower of Trials, dia menyadari betapa tinggi menara itu. Dia awalnya berpikir bahwa bodi tempering Tower cukup tinggi. Namun, dibandingkan dengan Tower of Trials, itu sepertiga lebih pendek. Melihat orang-orang yang datang dan pergi di depan menara ujian, tampaknya meskipun menara ujian itu menakutkan, masih banyak orang yang ingin mencobanya. Lagi pula, tempat ini terkait dengan seni surga, dan tidak ada yang mau kehilangan kesempatan ini. Luan tidak ragu dan melangkah menuju menara pengadilan. Ketika dia memasuki pintu, dia disambut oleh lobi berukuran sedang. Di depan aula, ada anggota staff yang menerima siswa yang datang untuk sidang. Luan berpikir sejenak dan berjalan ke arah seseorang yang bebas. Itu adalah seorang wanita. Dia tidak terlihat terlalu tua, sekitar 23 atau 24 tahun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan, mengukurnya. Dia merasa pemuda ini lebih muda dari yang lain dan memberikan perasaan yang sangat biasa. Dia menarik pandangannya dan berkata, pertama kali kesini untuk persidangan. Luan tertegun sejenak sebelum dia menganggup dan berkata, iya. Wanita itu bahkan tidak melihat ke arah Luan. Dia melemparkan tanda kayu di atas meja dan berkata, ambil ini dan berbaris di pintu pertama. Luan menatap tanda kayu di atas meja dengan bingung. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia tidak bisa tidak bertanya, maaf, bagaimana saya bisa lulus? Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia berkata dengan ringan, jika kamu bisa mengambil tanda kayu ini lagi, maka itu dianggap izin. Luan tertegun. Dia melihat tanda kayu di tangannya. Dia mengambil napas ringan dan menahannya dengan erat. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu pertama. Wanita itu juga menatap Luan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, sekali melihat dan saya dapat mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa baru yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Luan secara alami tidak bisa mendengar kata-kata wanita itu. Dia pergi ke pintu pertama. Ada sembilan pintu lainnya. Beberapa pintu pertama memiliki paling banyak orang, sedangkan beberapa pintu terakhir tidak memiliki siapapun. Luan tahu bahwa ini mungkin pintu masuk ke setiap lantai menara ujian. Luan melihat sekeliling dan melihat ada sembilan orang di depannya. Dia menunggu dengan sabar. Tapi dia menemukan bahwa meskipun ada banyak orang dalam antrean, semua orang keluar dengan sangat cepat. Delapan orang di depannya masuk. Namun, hanya satu orang yang bisa mengeluarkan papan kayu. Yang lainnya semua memiliki hidung memar dan wajah bengkak. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Akhirnya, orang terakhir di depan Luan masuk. Dan setelah kurang dari setengah menit, orang ini keluar. Dia bahkan lebih sengsara. Hidungnya mengeluarkan darah tanpa henti. Dia menutupi perutnya dengan satu tangan dan hidungnya dengan tangan lainnya. Dia segera pergi dalam keadaan menyesal. Luan melihat dan sedikit mengernyit. Melihat pintu yang tertutup di depannya, dia menarik napas ringan. Dia melangkah maju dan mendorong pintu terbuka. Berderit. Pintu didorong terbuka. Apa yang memasuki matanya adalah ruang redup. Ruangan ini sangat besar. Jelas bahwa sebagian besar lantai pertama Tower of Trials ada di sini. Ini juga menyebabkan kurangnya cahaya. Meskipun dia bisa melihat banyak hal, itu mempengaruhi penglihatannya. Luan mengerutkan kening. Setelah menutup pintu, dia melihat sekeliling. Dia menemukan seseorang duduk di kursi di tengah ruangan. Di sampingnya ada meja. Di atas meja ada teko teh dan cangkir. Saat ini, orang tersebut sedang menuangkan secangkir teh lalu meminumnya. Luan melihat ini. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan menuju orang itu. Ketika jaraknya sekitar 5 meter dari orang tersebut, dia berhenti dan membungkuk dengan sopan. Junior ada di sini untuk berlatih. Di depan Luan duduk seorang pria. Dia berusia sekitar 30 tahun. Separuh wajahnya janggut. Dia adalah salah satu asisten pengajar di akademi. Dia memandang Luan yang jelas lebih muda dari yang lain. Dia dengan santai bertanya, kamu murid baru. Iya, Luan berkata dengan hormat. Tapi aku tidak peduli apakah kamu murid baru atau lebih muda dari yang lain. Kamu tidak punya hak istimewa di sini. Pria itu dengan malas bersandar di kursi dan menatap Luan. Dia berkata, kamu melihat orang yang baru saja keluar. Akhirmu tidak akan lebih baik dari dia. Jika saya jadi Anda, saya akan segera keluar dari sini dengan ekor di antara kedua kaki saya. Luan terkejut. Dia memandang asisten pengajar di depannya. Setelah beberapa saat mengamati, dia dengan hormat menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas pengingat Anda, guru. Tapi saya ingin mencobanya. Pria itu memandang Luan yang gigih dan mengerutkan kening. Dia meletakkan cangkir teh dan berkata dengan suara rendah, karena kamu ingin dipukuli, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, pria itu berdiri. Ekspresi Luan menjadi serius. Lagi pula, ini adalah Tower of Trials. Itu juga pertama kalinya dia berkelahi dengan seseorang. Dia sangat waspada. Aku hanya akan melawanmu dengan kekuatan tingkat satu surgawi. Pria itu memandang Luan dan berkata, aku tidak akan berbelas kasih. Hati-hati. Iya, Luan menganggup dan berkata. Kemudian, dia menarik napas ringan dan mengerutkan kening. Namun, matanya sangat tenang. Pria itu terkejut. Postur ini berbeda dari siswa lain. Kemudian, dia memikirkannya. Kemampuan apa yang bisa dimiliki seorang siswa baru. Dia hanya mengudara. Dengan pemikiran itu, pria itu langsung berlari menuju Luan dan meninju ke arah wajah Luan. Gaya bertarung pria itu sangat sederhana. Dia bahkan tidak perlu melepaskan Sky Origin energi miliknya. Hanya kekuatan tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan level 1 celestial. Pukulan ini sebanding dengan celestial level 1 manapun yang telah melepaskan semua energi asal langitnya. Pukulan ini sangat cepat, seperti embusan angin, tiba di depan Luan dalam sekejap mata dan secara bertahap membesar di matanya. Saat akan tiba di depannya, Luan bergerak dari diam ke bergerak seolah-olah tidak ada akselerasi sama sekali. Tubuhnya langsung mundur selangkah, dan angin dari tinjunya menyapu melewati pangkal hidungnya, menghindari pukulan sampai batasnya. Setelah melewatkan serangannya, pria itu tertegun. Dia tidak percaya pada ajaran sesat dan melemparkan pukulan lain. Namun, sekali lagi dihindari oleh Luan. Apa-apaan? Pria itu mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres dengan murid baru ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih serius. Dia dengan cepat mengambil tiga langkah ke depan dan tiba di depan Luan. Mari kita lihat bagaimana kamu mengelak. Pria itu berpikir sendiri. Kemudian, dia meninju wajah Luan dari jarak dekat. Luan tidak mungkin menghindari pukulan ini. Menutup. Bahkan lebih dekat. Pukulan ini hanya berjarak beberapa inci dari wajah Luan. Namun, saat hendak memukul, Luan tiba-tiba mengangkat lengan kirinya dan memblokir tinjulawan. Bang! Tinju tiba-tiba berhenti di lengannya, tidak bisa maju lebih jauh. Pria itu melihat cahaya putih di lengan kiri Luan. Muridnya tidak bisa membantu tetapi membesar saat dia berkata dengan kaget, pelepasan instan dari Sky Origin Energy. Namun, saat pria itu sok, Luan dengan cepat meninju. Tinjunya terasa sedikit dingin saat menghantam dada pria itu. Ketuk-ketuk-ketuk. Pria itu dengan cepat mundur beberapa langkah dan menatap dadanya dengan kaget. Dia menemukan bahwa ada banyak potongan es di pakaiannya, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang yang langsung masuk ke hatinya. Rasa dingin ini sepertinya ingin membekukan hatinya. Terima kasih telah membiarkanku menang. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan lembut. 44. Lantai yang luas dan kosong itu benar-benar sunyi. Asisten laki-laki memandang Luan, ekspresinya penuh keterkejutan dan keterkejutan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat es di dadanya. Jika pihak lain sedikit lebih kejam, dia mungkin telah membayar kecerobohannya tadi. Meskipun dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya dan bahkan tidak menggunakan kekuatan esensi surganya, ini bukanlah alasan. Dia telah kalah dan dia benar-benar kalah. Kamu mahasiswa baru, asisten laki-laki memandang Luan dan bertanya dengan tidak percaya. Ya, kata Luan. Asisten laki-laki mengerutkan kening dan menatap Luan lagi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pria ini terlihat berusia sekitar 12 tahun dan masih mahasiswa baru. Mungkinkah ada kekuatan yang kuat di belakangnya? Namun, jika dilihat dari pakaiannya, dia tidak terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Asisten laki-laki tidak dapat mengetahuinya dan berhenti memikirkannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, kamu telah lulus. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih guru. Luan menghela napas lega dan menangkupkan tangannya. Namun, dia melihat ketangga gelap di sudut jauh dan berpikir sejenak sebelum berkata, saya ingin melanjutkan tantangan. Asisten laki-laki tertegun dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Kekuatan anak ini di atas. Jika orang-orang di atas ceroboh, mereka pasti akan lengah seperti dia. Dia tersenyum dan berkata, tentu, kamu bisa naik dari sana. Benar saja, Luan melihat ke tangga yang ditunjuk oleh asisten pria itu dan berkata lagi, terima kasih guru. Dengan itu, dia berjalan menuju tangga dengan langkah besar. Melihat sosok Luan semakin jauh, senyum asisten pria itu menjadi semakin serius. Dia berpikir dalam hati, mahasiswa baru ini tampaknya sedikit kuat. Luan tidak tahu apa yang dipikirkan asisten pria itu. Dia hanya merasa tidak menghabiskan banyak tenaga dan bisa melanjutkan tantangan. Selain itu, jika setiap level berhubungan dengan alam yang berbeda, maka dia sekarang adalah level 4 surgawi dan seharusnya bisa melewati level keempat. Ketika dia mencapai tangga, dia melangkah tanpa ragu-ragu. Tangga berderit, itu sangat tua, seolah-olah tidak ada yang menginjaknya untuk waktu yang lama. Itu juga tertutup debu, menatap tangga yang curam, Luan berjalan selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai di lantai dua, dia juga menemukan sosok berdiri di tengah kegelapan. Dia melihat orang itu sedang berbaring di kursi orang tua, tidur dan mendengkur dari waktu ke waktu. Luan mengerutkan kening dan berjalan menuju orang ini. Ketika dia berada sepuluh kaki dari orang ini, dia berdehem dan berkata dengan keras, maaf mengganggumu. Junior ada di sini untuk berlatih. Suaranya sangat jernih dan cerah membangunkan guru yang sedang duduk di kursi lelaki tua itu. Guru itu tiba-tiba duduk dari kursi guru tua, dan kursi guru tua itu bergoyang bersamanya. Dia melihat sekeliling dengan kosong, seolah-olah dia belum kembali ke akal sehatnya. Ketika dia melihat pemuda itu berdiri di sampingnya, dia akhirnya menyadari di mana dia berada. Dia hanya bisa menggosok rambutnya dengan kesal dan berkata dengan tidak sabar, kamu di sini untuk menantangku. Luan melirik pria itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Kalau begitu jangan bicara omong kosong. Ayo. Guru itu jelas sedikit marah dan berkata seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk kembali tidur. Luan melihat suasana hati orang itu dan tidak marah. Namun, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat mengambil langkah maju. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat guru melihat S yang langsung muncul di kepalan tangan Luan, matanya tiba-tiba membelalak. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk bertahan. Tinju melawan Tinju, dia benar-benar didorong mundur beberapa langkah oleh pukulan Luan. Sangat kuat. Orang itu benar-benar terbangun dan menatap Luan dengan heran. Meskipun dia hanya menggunakan kekuatan surgawi tingkat dua, itu pasti berada di puncak dunia ini. Bagaimana lawannya bisa begitu kuat? Namun, ketika serangannya tidak mengenai, Luan mengerutkan kening seolah dia tidak puas dengan serangannya. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan melesat seperti anak panah. Pukulan lurus langsung mengenai wajah lawan. Setelah guru memblokirnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa lutut kiri Luan telah tiba di depan dan Tianya pada waktu yang hampir bersamaan. Pak! Guru takut dan Tianya akan dipukul dan benar-benar menggunakan kekuatannya. Dalam sekejap, kekuatannya melebihi level dua celestial dan memblokir serangan yang tidak mungkin diblokir. Namun, Luan hanya sedikit mengernyit saat melihat ini karena pada saat yang sama, tangan kirinya sudah menyentuh denyut nadi leher lawan. Terima kasih telah membiarkanku menang, kata Luan dengan tenang dengan ekspresi normal. Setelah itu, dia menarik tangannya, menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada guru, dan berjalan menuju tangga menuju lantai tiga, meninggalkan guru yang tertegun di tempat. Mungkinkah ini multitasking? Mata guru laki-laki itu membelalak saat dia memikirkan tentang pertukaran tadi. Seperti yang diketahui semua orang, serangan seseorang terus-menerus dan tidak dapat diulang. Misalnya, empat tangan dan dua kaki hanya bisa digunakan secara bersamaan. Terkadang, dua kepalan tangan atau dua kaki hanya bisa digunakan bersamaan karena gerakannya sama dan tidak ada perbedaan dalam penggunaannya. Jika seseorang dapat menggunakan dua tangan pada saat yang sama dan mempertahankan gerakan, kecepatan, arah, dan frekuensi yang berbeda, itu adalah multitasking. Tapi barusan, pemuda ini menggunakan dua kepalan tangan dan satu kaki dengan kecepatan yang sama sekali berbeda pada saat bersamaan. Teknik pertarungan semacam ini bisa disebut mengerikan. Namun, Luan yang telah mencapai lantai tiga tidak dapat menghargai ekspresi indah dari guru tersebut. Melihat ke bagian tengah lantai tiga yang kosong dan gelap, dia melihat seseorang duduk bersila, seolah sedang berkultivasi. Luan tahu bahwa mengganggu kultivasi seseorang adalah hal yang sangat buruk. Meskipun dia datang ke sini untuk berlatih, dia tidak akan memaksanya. Setelah berpikir sejenak, dia bahkan tidak menunggu dan langsung berjalan menuju tangga lantai empat. Dengan ringan menginjak tangga, Luan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu kultivasi di kejauhan. Nyatanya, orang itu memang berkultivasi dan sepenuhnya fokus padanya. Dia tidak memperhatikan kedatangan Luan. Jadi ketika Luan tiba di lantai empat, dia berdiri di sana dengan bingung. Karena lantai empat berbeda dengan keheningan di tiga lantai pertama. Sebenarnya ada pertempuran yang terjadi di sini. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa orang yang bertarung di lantai empat tidak lain adalah teman sekelasnya, Bian King Liu. Bian King Liu berkelahi dengan seorang pria parubaya. Keduanya bertarung bola balik, cahaya menyala di tangan mereka. Tidak hanya itu, dia melihat bahwa setiap serangan Bian King Liu disertai dengan embun beku yang menyilaukan. Bian King Liu ini sebenarnya bisa menggunakan kekuatan Yuan surgawi secara instan. Luan sedikit terkejut, tetapi berpikir bahwa bahkan dia bisa melakukannya, ada banyak orang yang cakep di dunia ini. Dia bukan apa-apa. Dengan hati-hati mengamati pertempuran antara Bian King Liu dan gurunya, gerakan Bian King Liu sangat berbeda. Jelas ada semacam aura bagi mereka. Orang dalam kabut hitam pernah mengatakan bahwa dalam seni surgawi, meskipun ada celah besar antara tingkat pertama dan kesembilan, ada juga celah besar antara tingkat yang sama. Di antara level yang sama, konsepnya adalah yang terbaik. Konsepnya adalah bahwa seni surgawi memiliki kepribadiannya sendiri. Mereka yang memiliki kepribadian seperti itu akan menjadi sangat kuat saat menggunakannya, sedangkan mereka yang tidak memiliki kepribadian seperti itu akan menjadi orang biasa saat menggunakannya. Dan sekarang, pertempuran Bian King Liu memberinya konsep yang kuat. Lembut dan anggun, seorang pria selembut batu giyok. Damai, halus, tetapi sangat kuat. Selama pertempuran, meskipun alis Bian King Liu berkerut dan ekspresinya serius, dia tidak menyerah pada konsep ini. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Namun, Luan dapat dengan jelas melihat bahwa Bian King Liu telah kalah. Meskipun dia nyaris tidak mempertahankannya, gerakannya tidak koheren. Bagaimana mungkin dia tidak kalah ketika lawannya memaksanya untuk mengacaukan gerakannya? Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari setengah jam, Bian King Liu dipukul di dada oleh gurunya. Tubuhnya langsung dikirim terbang. Dia meluncur di lantai sejauh puluhan kaki sebelum berhenti. Wajahnya putih seperti kertas. Dia mencengkram dadanya dan terbatuk keras. Melihat ini, Luan buru-buru berlari ke sisi Bian King Liu dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Bian King Liu tercengang saat mendengar suara itu. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Luan. Sedikit kejutan melintas di matanya. Dia akan menanyakan sesuatu ketika dia menjadi tenang dan berkata, kakak Lu, apakah kamu juga di sini untuk menantangku? Luan memikirkannya, dia tidak ingin teman-teman sekelasnya mengetahui kekuatannya sedini ini. Dia takut Zhou Cheng Kun akan mendengarnya. Namun, dia berpikir bahwa dia harus tahu cepat atau lambat. Dia menganggup dan berkata, iya. Seperti yang diharapkan, Bian King Liu menggunakan kekuatannya untuk duduk. Dia terbatuk dan berkata, hari itu di pagoda temperamen tubuh, aku sudah merasa bahwa kamu sangat kuat. Aku benar. Luan tersenyum ketika mendengar ini. Setelah memastikan bahwa Bian King Liu memang baik-baik saja, dia menoleh ke arah guru di kejauhan. 45. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata Luan, dia mulai menilai Luan dengan hati-hati. Dia berbeda dari Bian King Liu. Ketika Luan pertama kali muncul, dia memperhatikan bahwa pemuda ini tidak langsung naik dari tangga. Sebaliknya, dia datang dari tangga di bawah. Ini berarti bahwa pemuda ini kemungkinan besar menantang jalannya dari bawah. Wajahnya tidak merah, dan dia tidak kehabisan nafas. Pemuda ini sangat normal. Mungkinkah orang-orang di bawah tidak menyakitinya? Kamu juga mahasiswa baru. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Iya, Luan menjawab. Aneh. Kerutan pria parubaya itu semakin dalam ketika dia berkata, dalam beberapa tahun terakhir, belum ada satupun mahasiswa baru yang secara langsung menantangku. Tahun ini, ada dua. Mungkinkah mahasiswa baru tahun ini begitu kuat? Luan mendengarkan kata-kata pria parubaya itu dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri tidak jauh dari pria parubaya itu. Melihat pemuda di depannya yang beberapa tahun lebih muda dari mahasiswa baru, pria parubaya itu berkata dengan acuh-ta'acuh, ayo, biarkan aku melihat kemampuanmu. Luan masih tidak menjawab saat mendengar ini, tapi matanya menjadi sangat serius. Dia sekarang adalah Celestial Level 4, dan ini adalah Lantai 4. Kekuatan lawannya setara dengan miliknya, jadi dia harus lebih berhati-hati. So, Luan bergerak. Menurut ajaran pria kabut hitam itu, dia bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat dengan teknik gerakan yang unik. Teknik gerakan ini tampak seperti garis lurus, tetapi juga memberikan perasaan samar. Bahkan ekspresi guru berubah saat dia menatap Luan dengan mata terbelalak. Bang! Luan meninju, tapi diblokir oleh lengan pria parubaya itu. Namun, hanya dengan satu pukulan, ekspresi pria parubaya itu berubah. Kekuatan yang luar biasa. Sungguh kekuatan yang menusuk tulang. Jenis dingin ini hampir seketika menembus energi asal surgawi pria parubaya itu, mencapai otot dan tulangnya. Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri sejenak dan hanya bisa mundur selangkah, ingin membuka jarak untuk menghindari kontak. Namun, Luan tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk melakukannya. Pria kabut hitam itu mengatakan bahwa bahkan dengan kekuatan Luan saat ini, dinginnya dipais bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Oleh karena itu, saat bertarung, dia tidak boleh memberikan ruang apapun kepada lawannya. Suara mendesing. Luan bergegas maju dan melayangkan pukulan. Kali ini, pria parubaya itu tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia bersandar dan nyaris menghindari pukulan. Meski begitu, rasa dingin dari tinju masih membuatnya menggigil. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Luan telah melompat dan lututnya langsung mengarah ke dadanya. Tidak baik. Hati pria parubaya itu bergetar dan dia dengan paksa mengubah arahnya. Tidak hanya dia tidak berdiri, dia membungkuk lagi, seluruh tubuhnya melengkung, membiarkan tubuh Luan terbang di atasnya. Saat dia melihat serangan Luan melewati tubuhnya, pria parubaya itu menghela nafas lega dan dengan cepat berdiri untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Tapi saat dia hendak berdiri, dia tiba-tiba merasakan sebuah tangan terulur. Pak, Luan terbang dan bersandar. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan meraih kerah pria parubaya itu. Dengan cengkeraman ini, pria parubaya yang hendak berdiri itu didorong ke bawah, seketika kehilangan keseimbangan. Ah, Luan tiba-tiba meraung, urat-urat di wajahnya menggembung. Dia benar-benar meraih kerah pria parubaya itu dengan satu tangan dan dengan raungan mengayunkannya. Setelah dengan kasar memutar setengah lingkaran, Luan membuang pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak bisa menolak sama sekali. Tubuhnya menabrak pilar kayu, dan bahkan suara retakan pilar kayu bisa terdengar. Sangat kuat, Bian King Liu berdiri di kejauhan, menyaksikan pertempuran dengan kaget. Dia tidak menyangka gurunya, yang baru saja memaksanya ke titik di mana dia tidak bisa melawan, akan ditekan oleh Luan. Lagi pula, kekuatan pria parubaya itu tak terduga, dan dia hanya menekan kekuatannya untuk bertarung. Jika mereka bertarung pada level yang sama, tabrakan tadi mungkin akan membuat mereka pusing. Melihat Luan bergegas, pria parubaya itu juga sangat marah, dan dia meningkatkan semangat juangnya menjadi 120 persen. Segera, mereka berdua bertarung di menara besar yang kosong. Hanya dalam waktu setengah dupa, mereka telah bertukar lebih dari 10 jurus. Intensitas pertarungan membuat saraf seseorang menjadi sangat tegang. Bahkan Bian King Liu yang menonton dari samping merasa sangat gugup. Setelah pertarungan yang begitu lama dan menegangkan, pria parubaya itu juga agak kelelahan. Tapi perlahan-lahan, dia heran menemukan bahwa lawannya tidak tampak lelah atau santai sama sekali. Sebaliknya, dia mempertahankan tingkat pertarungan yang sama, seolah-olah dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya dan menangani pertarungan dengan mudah. Apakah lawan menggunakan dia untuk berlatih? Benar, Luan memang melakukannya. Setelah beberapa gerakan pertama, Luan tahu bahwa orang ini bukanlah lawannya, tetapi dia masih bisa memberinya tekanan tertentu. Dua level pertama mengakhiri pertempuran dengan cepat. Pada level ini, dia ingin bertarung lebih lama, sehingga pikiran dan tubuhnya dapat terintegrasi dengan sempurna dan bergerak sesuai keinginannya. Lagi pula, pria parubaya ini tidak sebanding dengan binatang buas di pegunungan Gongsu. Bang! Setelah bertukar pukulan, keduanya mundur beberapa langkah. Tak satupun dari mereka terengah-engah, tetapi saling memandang dengan hati-hati. Apakah kamu mempermainkanku? Pria parubaya itu mengerutkan kening, dengan sedikit amarah, dan berkata dengan suara yang dalam. Luan terkejut, lalu mengerti bahwa pihak lain marah karena dia mengetahui bahwa dia sedang berlatih. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, siswa tidak berani, saya hanya ingin belajar beberapa gerakan lagi. Jangan fasih, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan mengerutkan kening. Jika kamu tidak menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena kejam. Luan melihat pihak lain sangat marah, jadi dia menarik nafas ringan dan mengangguk. Oke. Setelah berbicara, tinju Luan secara bertahap mengeluarkan udara dingin dan tinjunya perlahan tertutup es. Es ini terlihat sangat jernih dan membuat orang merasa sedikit aneh. Suara mendesing. Sosok Luan panik. Kali ini, kecepatan larinya sebenarnya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Pria parubaya itu tiba-tiba melebarkan matanya, menatap Luan dengan tak percaya dan berpikir dalam hati, cepat sekali. Dalam sekejap mata, Luan sudah sampai di depan pria parubaya itu. Dia dengan keras melemparkan pukulan dan sebelum pukulan itu tiba, udara dingin seperti zat padat yang langsung menuju ke wajah pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak berani menghadapinya dan buru-buru mengelak ke samping. Namun, saat pria parubaya itu hendak melakukan serangan balik, dia tiba-tiba menyadari bahwa udara dingin yang baru saja menyapu telah berubah menjadi es di udara dan langsung membentuk pedang es di tangan pemuda itu. Bentuk padat. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh setidaknya level 7 surgawi. Namun, Luan tidak memberi kesempatan pada pria parubaya itu untuk berpikir. Dengan pedang es di tangannya, dia dengan cepat mengayunkannya dan menebas dada pria parubaya itu. Tidak baik. Melihat pedang es itu semakin dekat dan semakin dekat, dan pada jarak sedekat itu, tidak ada cara baginya untuk mengelak. Merasakan kekuatan yang kuat dari pedang es, dia tidak punya pilihan selain menerobos batas pada saat kritis, langsung memulihkan kekuatan aslinya dan dengan cepat terbang kembali untuk menghindari pedang. Berderak. Pedang itu dihindari, tapi udara dinginnya tidak. Udara dingin dari pedang ini benar-benar membelah bagian depan pakaiannya, dan embun beku telah mengembun di celah pakaiannya. Berdebar. Berdebar. Pria parubaya itu dengan cepat mundur beberapa langkah sebelum berdiri kokoh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bagian depan pakaiannya yang terbuka, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melihat pedang es di tangan Luan menghilang sedikit demi sedikit, berubah menjadi kristal es yang melayang di udara dan menghilang. Terima kasih telah membiarkanku menang. Kata Luan. Mendengar kata-kata Luan, pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Melihat ekspresi lawannya, wajahnya tenang, seolah tidak ada kegembiraan kemenangan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia baru saja dikalahkan oleh pemuda ini dalam satu gerakan. Benar. Hanya dalam satu gerakan, dia kalah. Siapa namamu? Pria parubaya itu menghilangkan amarahnya dan malah menjadi tenang saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Luan. Kata Luan, tidak menyembunyikan apapun. Dunia. Surgawi tingkat 4. Tingkat 4. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, kekuatan yang baru saja Anda perlihatkan bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh level 4 surgawi, dan Anda mengatakan bahwa Anda adalah mahasiswa baru, lalu siapa yang mengajari Anda sebelumnya. Ekspresi Luan akhirnya berubah. Dia sedikit mengernyit, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, tidak ada. Tidak ada. Pria parubaya itu jelas tidak percaya. Jika seorang celestial level 4 dapat dikembangkan sendiri, maka teknik pertempuran yang tak terduga barusan jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh seorang anak yang belum pernah bertarung sebelumnya. Namun, saat dia hendak menanyakan sesuatu, Luan tidak memberinya kesempatan dan berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu pria parubaya itu berbicara sebelum berbalik dan menaiki tangga. Segera, dia tiba di lobi di lantai pertama. Ketika dia memberitahu anggota staff wanita bahwa dia telah mencapai lantai 4, ekspresi anggota staff wanita itu sangat menarik. Namun, Luan tidak tertarik untuk menghargainya. Saat dia mengambil empat kupon yang dapat digunakan untuk ditukar dengan seni surgawi di pavilion seni surgawi, dia berbalik dan melihat Bian King Liu berdiri di belakangnya. Ingin bicara, Bian King Liu tersenyum dan bertanya dengan sopan. 46. Luan memandang Bian King Liu. Meskipun dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, dia juga ingin mendapatkan beberapa teman lagi. Dia menganggup dan berkata, oke. Keduanya meninggalkan Tower of Trials dan berjalan di kampus. Ada banyak pejalan kaki di kampus. Berjalan di tengah keramaian, temperamen lembut dan ketampanan Bian King Liu menarik perhatian banyak orang. Di sisi lain, Luan tidak pernah menarik perhatian siapapun. Kali ini, Luan menatap Bian King Liu dengan serius. Dia berpakaian sederhana tetapi tidak kehilangan temperamennya. Apakah itu pakaian, ucapan, atau perilakunya, disebut bangsawan. Luan juga telah melihat banyak keluarga bangsawan, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki temperamen yang vulgar, terutama anak-anak kaya yang pesolek tak tertahankan. Namun, Bian King Liu ini tidak memiliki sedikitpun kekasaran. Dia lembut, anggun, sederhana, dan sopan. Dia adalah pria sejati. Penampilan siswa Lu di bodi tempering tower hari itu benar-benar membuatku mengagumimu. Bian King Liu memuji sambil berjalan. Ditambah dengan penampilanmu di Tower of Trials hari ini, aku merasa lebih malu. Kami berdua berada di level 4 Celestial Rilem, tapi kekuatanku jauh lebih rendah darimu. Kakak Bian, kamu menyanjungku. Luan tersenyum ketika mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, saya ingin tahu mengapa saudara Bian memanggil saya keluar. Bukan apa-apa, aku hanya ingin berteman denganmu. Bian King Liu tersenyum dan berkata, di zaman sekarang ini, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu seseorang seperti siswa Lu. Saya benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Luan terkejut dan menatap Bian King Liu dengan heran. Bukan karena hal lain, tapi karena baru pertama kali ada orang kaya yang mau berteman dengannya. Di mata orang lain, dia adalah anak dari keluarga miskin. Dia telah dipermalukan beberapa kali di awal sekolah. Dia juga tahu bahwa teman sekelasnya memperlakukannya sebagai lelucon. Dalam keadaan seperti itu, Bian King Liu bersedia berteman dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bian King Liu melihat bahwa mata Luan semakin dalam. Dia tidak bisa tidak terkejut dan bertanya, siswa Lu, apakah kamu tidak mau? Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menarik nafas ringan dan bertanya dengan lembut, apakah kamu tidak takut dikucilkan oleh para siswa kaya itu? Dikucilkan. Bian King Liu terkejut. Dia kemudian tersenyum elegan dan menggelengkan kepalanya. Aku takut dikucilkan oleh tuan-tuan. Aku bukan pria terhormat. Luan mengerutkan kening dan berkata, selain itu, saya menyinggung Zhou Chengkun. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa, saya juga menyinggung level 9 surgawi di akademi. Namanya Wang Zenggang. Wang Zenggang, aku pernah mendengar tentang dia. Bian King Liu tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan berkata sambil tersenyum, aku ingin berteman denganmu. Bian Bian King Liu juga juga Bian King Liu. King Liu Bian King Liu ke Bian King Liu. Bian King Liu juga berhenti. Ekspresinya tidak berubah. Dia sangat tenang. Baiklah. Setelah beberapa saat, Luan tidak lagi ragu-ragu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk berteman dengan saudara Bian. Kakak Lu terlalu rendah hati. Bian King Liu juga menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini kehormatanku. Luan tersenyum, meletakkan tangannya, dan terus berjalan. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, kakak Bian, apakah kamu dari Meteor Trail City? Ya, Bian King Liu berkata dengan senyum di wajahnya. Dia tampak sangat bahagia, seolah berteman dengan Luan adalah hal yang sangat baik. Kalau begitu aku telah menyinggung begitu banyak orang. Bukankah kakak Bian takut keluargamu akan terlibat? Luan sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak ingin melibatkan orang lain karena dia melibatkan. Bian King Liu tersenyum dan membusungkan dadanya. Rasa bangga muncul di tulangnya saat dia berkata, keluarga saya tidak berbisnis. Apa yang bisa mereka lakukan? Luan terkejut. Dia memandang Bian King Liu dengan heran. Dia tidak mengerti. Jika mereka tidak berbisnis, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Melihat tatapan bertanya Luan, Bian King Liu tersenyum dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya dari kakak Lu. Keluargaku adalah keluarga terpelajar dan kami hanya memiliki beberapa sekolah swasta. Karena ayahku adalah salah satu cendikiawan terkenal di kerajaan Zie, banyak murid yang datang karena reputasinya. Selain itu, banyak orang ingin membeli kaligrafi dan lukisan keluarga saya. Keluargaku bisa dibilang kaya. Ada pun beberapa orang yang Anda khawatirkan, bahkan jika ayah mereka melihat ayah saya, mereka harus membungkuk dengan sopan. Luan tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Namun, dia berkata dengan canggung, jadi kakak Bian berasal dari keluarga terpelajar. Sayangnya, saya bahkan tidak bisa menulis. Kalau tidak, saya bisa berkomunikasi dengan kakak Bian. Kakak Lu salah. Bian King Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dibandingkan berkomunikasi dengan sarjana lain, saya lebih suka berkomunikasi dengan saudara Lu. Luan terkejut. Kali ini, dia benar-benar tidak mengerti. Dia bertanya, Kenapa? Menurut pendapat saya, ulama tidak bergantung pada berapa banyak buku yang telah mereka baca dan berapa banyak puisi yang dapat mereka bacakan. Ekspresi Bian King Liu tiba-tiba menjadi serius. Dia terlihat sangat husyuk saat berkata, sebaliknya, mempelajari esensi kata-kata orang-orang kuno itu dan menjadi orang dengan hati nurani yang bersih. Beberapa orang membaca buku sepanjang hidup mereka, tetapi mereka melakukan semua jenis kejahatan. Beberapa orang, bahkan jika mereka tidak tahu sepatah kata pun dalam hidup mereka, adalah orang yang pantas dihormati. Persahabatan antara pria didasarkan pada hati. Oleh karena itu, saya pasti akan berteman dengan saudara Lu. Setelah Bian King Liu selesai berbicara, Luan terus menatapnya. Namun, dia menemukan bahwa nada dan ekspresinya tidak memiliki sedikitpun kepalsuan, sanjungan, atau bualan. Sebaliknya, dia setenang air, tetapi setiap kata yang dia ucapkan itu benar. Luan menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya, dan berkata, kakak Bian, kamu menyanjungku. Aku pasti akan berteman denganmu. Itu bagus. Bian King Liu mengungkapkan senyum hangat dan berkata, awalnya aku sedikit khawatir tentang dendam antara kalian berdua lusa. Sekarang, sepertinya kekhawatiranku tidak perlu. Luan tersenyum dan berkata, kakak Bian, tolong bantu aku merahasiakan ini, kalau-kalau Zhou Chengkun tahu dan siap. Tentu saja, Bian King Liu mengangguk. Kemudian, sedikit keraguan melintas di wajahnya. Dia berkata, ada satu hal lagi, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Luan terkejut saat melihat ini. Dia berkata, kakak Bian, silakan. Wajah Bian King Liu masih menunjukkan sedikit keraguan. Setelah berjuang beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan saudara lu. Apa itu? Luan bertanya, bingung. Teman sekamar kakak lu, Fuyu. Ekspresi Bian King Liu sedikit canggung. Dia berkata dengan malu, sejujurnya, saya sedikit mengaguminya. Jika memungkinkan, saya ingin meminta saudara lu untuk memberitahu saya apa yang dia sukai. Saya juga dapat memenuhi minatnya dan lebih dekat dengannya. Saat kata-kata ini keluar, Luan sedikit bingung. Jadi, ini alasan dia ingin berteman dengannya. Tiba-tiba, wajah Luan penuh dengan garis-garis hitam. Meskipun dia tidak menunjukkannya, hatinya telah banyak berubah. Baru saja, dia benar-benar ingin berteman dengan orang ini. Tapi sekarang dia memikirkannya, dia terlalu berpengalaman. Dia begitu mudah tersihir. Kenapa kau tidak menanyakannya sendiri? Luan tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Di dalam hatinya, Fuyu memiliki tempat yang sangat istimewa. Dia bertanya dengan lembut. Ekspresi Bian King Liu menjadi semakin canggung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, saya berinisiatif untuk berbicara dengan Fuyu beberapa kali, tetapi dia mengabaikan saya. Luan mencibir di dalam hatinya tetapi berkata dengan tenang, Oke, aku akan lebih memperhatikan. Bian King Liu sangat gembira ketika mendengar ini. Dia buru-buru berkata, Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada saudara Lu. Terima kasih kembali. Luan tersenyum tipis dan berkata, Asrama ada di depan. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dan tidur siang. Ah, kakak Lu, tolong. Bian King Liu masih dalam keadaan ekstasi. Dia tidak menyadari perubahan terakhir pada ekspresi Luan. Luan melirik Bian King Liu dan melangkah pergi tanpa berkata apa-apa. Segera, Luan kembali ke asramanya. Dia masih mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi perasaan dibodohi membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak marah pada Bian King Liu, tapi pada dirinya sendiri. Setelah begitu banyak hal, mengapa dia masih mudah ditipu? Mengambil nafas dalam-dalam, Luan mencoba menenangkan amarahnya. Siang itu sangat berharga. Dia masih perlu tidur dan membiarkan orang dalam kabut hitam itu mengajarinya. Mendorong pintu terbuka dan kembali ke kamar tidur, Luan segera jatuh kembali ke tempat tidur. Dia mengambil cangkir dan menutupi dirinya. Segera, dia menjadi tenang. Setelah 12 tahun menjadi budak, tidak ada yang tidak bisa dilepaskan Luan. Bian King Liu tidak terkecuali. Setelah tenang dan bekerja keras selama beberapa hari terakhir, Luan telah menguasai metode untuk membuat dirinya cepat tertidur. Benar saja, setelah dia menutup matanya, dia tertidur lelap dalam waktu kurang dari setengah jam. Adapun dirinya sendiri, dia muncul di ruang hitam sekali lagi tanpa kejutan apapun. Setelah mendarat, orang dalam kabut hitam secara bertahap berkumpul tidak jauh di depannya. Ketika dia terbentuk, dia menatap Luan dengan sedikit terkejut. Apakah kamu baru saja marah? Orang dalam kabut hitam bertanya dengan suara penuh perubahan. Mengapa? Luan terkejut. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana orang dalam kabut hitam berada di lautan kesadarannya, tidak mengherankan jika dia bisa merasakan emosinya. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi dia memikirkan sesuatu dan bertanya, kamu sangat kuat. Kamu pasti sudah hidup lama, kan? Orang dalam kabut hitam itu terkejut dan berkata dengan lemah, benar. Kalau begitu kamu pasti sudah melihat banyak orang, kata Luan dengan cemberut. Kamu pasti pandai menilai orang, kan? Menghakimi orang. Orang dalam kabut hitam sepertinya telah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Dia tertawa dan berkata, itu tidak buruk. Itu bagus. Luan tampak serius dan berkata, aku ingin kamu membantuku melihat seseorang. Siapa? Orang dalam kabut hitam itu bertanya. Bian King Liu. 47. Bian King Liu? Ya, orang dalam kabut hitam melihat ekspresi serius Luan dan agak terkejut. Dia menutup matanya dan mulai mencari orang ini di benak Luan. Setelah beberapa tarikan napas, orang dalam kabut hitam itu membuka matanya dan tersenyum. Dia berkata, orang ini tidak jahat. Dia pria sejati. Jika Anda marah karena merasa telah dimanfaatkan, Anda tidak perlu melakukannya. Persahabatannya denganmu dan pengejarannya terhadap gadis itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Setelah mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan senyum dingin, bagaimana mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin? Orang dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki kehidupan yang sulit di masa lalu dan Anda telah mengembangkan kepribadian yang mencurigakan. Namun, kali ini Anda memang terlalu banyak berpikir. Selain itu, orang ini bukan hanya orang yang baik, tetapi masa depannya juga tidak bisa diremehkan. Luan terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kamu tahu ini? Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat melihat ke dalam misteri surga. Orang dalam kabut hitam tersenyum dan berkata seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting, seperti kata pepatah, sembilan bagian dari kehendak surga, satu bagian dari kehendak manusia. Nasib hidup setiap orang telah ditentukan. Seseorang hanya dapat mengubah 10% darinya, atau lebih tepatnya, hanya ada 10% peluang untuk mengubah takdir. Setelah mendengar ini, Luan mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa hari berinteraksi dengan orang dalam kabut hitam, keduanya sudah sangat akrab satu sama lain. Meskipun kata-kata orang dalam kabut hitam ini sangat dalam, dia tidak pernah berbohong. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka dia mungkin memang bersalah pada Bian King Liu. Namun, pada saat ini, dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dipedulikan. Dia langsung bertanya, bagaimana dengan Fuyu? Anak itu, orang dalam kabut hitam tersenyum dalam dan berkata, aku hanya bisa memberitahumu bahwa gadis itu tidak sederhana. Setelah mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Jelas, dia sangat tidak puas dengan jawaban ini. Namun, dia juga tahu bahwa jika orang dalam kabut hitam tidak ingin mengatakan apapun, dia tidak akan mengatakan apapun tidak peduli seberapa banyak dia bertanya. Karena itu, dia tidak mengejar masalah itu. Setelah beberapa saat, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada orang yang berada dalam kabut hitam itu, bagaimana denganku? Anda, senyum di wajah sosok itu menjadi semakin redup sebelum akhirnya menghilang. Ekspresinya menjadi tak terduga saat dia berkata dengan suara rendah, aku tidak bisa melihatmu, itulah sebabnya aku memilihmu. Luan mengerutkan kening. Apa yang dia maksud dengan dia tidak bisa melihat menembusnya? Luan tidak ingin terlalu memikirkannya karena dia tidak percaya pada takdir. Jika dia percaya pada takdir, bagaimana dia bisa mengubah takdirnya sendiri? Karena itu, dia hanya setengah percaya apa yang dikatakan orang dalam kabut hitam itu. Bian King Liu hanyalah masalah kecil dalam hidupnya. Hal terpenting baginya sekarang adalah berkultivasi. Setelah satu jam es dan api mengeras, Luan sekali lagi berbaring di tanah seperti lumpur, wajahnya dipenuhi keringat. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Rasa sakit dari bodi tempering es dan api jauh lebih buruk daripada bodi tempering biasa. Rasa sakitnya jauh lebih buruk daripada kulitnya terkelupas dan tulangnya patah. Tentu saja, dia sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Awalnya, dia hanya bisa bertahan selama beberapa detik. Sekarang, dia bisa bertahan selama satu jam. Kemajuan Luan bahkan mengejutkan orang dalam kabut hitam. Setelah beristirahat sejenak, Luan bangkit dari tanah dengan susah payah. Merasa tubuhnya basah oleh keringat, Luan ingin bangun dan mandi. Saat Luan hendak membangunkan dirinya, dia tiba-tiba merasakan perubahan pada tubuhnya, seolah-olah dia telah menyentuh penghalang. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada orang di dalam kabut hitam, apakah saya akan segera menjadi level 5 Celestial? Itu benar. Orang dalam kabut hitam tersenyum dan menganggup puas. Hanya satu langkah lagi. Luan sangat gembira saat mendengar ini. Peningkatan kekuatannya adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Selain itu, ini juga membuatnya lebih percaya diri tentang dendam lusa. Bisakah aku menerobos untuk menjadi level 5 Celestial sebelum lusa? Luan bertanya. Jika kamu mengandalkan usahamu sendiri, itu sulit. Orang dalam kabut hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi jika Anda mengandalkan beberapa kekuatan eksternal, itu tidak akan sulit. Kekuatan luar. Luan terkejut dan bertanya, kekuatan eksternal apa? Tentu saja, ini pil. Orang dalam kabut hitam berkata, dalam situasi Anda, jika Anda memiliki, pil Yin dan Yang, Anda secara alami dapat menerobos sebelum lusa. Pil, ekspresi Luan segera menjadi tenang saat mendengar ini. Seolah-olah Sebas Kom berisi air dingin dituangkan ke jantungnya karena dia tahu bahwa dia sama sekali tidak mampu membeli pil. Meskipun Kong Yan telah mengirim seseorang untuk memberinya uang beberapa hari yang lalu, uang itu hanya cukup untuk biaya hariannya. Pil adalah barang yang sangat mahal, jadi bagaimana dia bisa membelinya? Ketika orang dalam kabut hitam melihat penampilan Luan, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, aku tahu kamu kekurangan uang, tetapi kamu tidak perlu khawatir karena di dunia ini, menghasilkan uang bukanlah sesulit itu. Luan terkejut dan kemudian tersenyum pahit di dalam hatinya. Menghasilkan uang tidak sulit, dia hanya bisa mendapatkan beberapa koin dengan tinggal di dermaga selama sebulan. Dia bertanya, bagaimana saya mendapatkan uang? Pil, kata orang dalam kabut hitam. Pil lagi, Luan kaget dan kemudian wajahnya tenggelam saat dia berkata, di mana saya bisa mendapatkan pil. Apakah Anda bermain dengan saya? Tentu saja tidak. Orang dalam kabut hitam melihat Luan sedikit marah dan berkata sambil tersenyum, tapi, aku bisa mengajarimu cara membuat pil. Luan terkejut ketika mendengar ini dan kemudian bertanya dengan ragu, apakah kamu seorang apoteker? Orang dalam kabut hitam menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dan berkata, saya bukan seorang apoteker, tetapi saya memiliki seorang teman lama yang adalah seorang apoteker. Saya belajar beberapa hal darinya. Meskipun tidak ada apa-apa di matanya, itu sudah cukup untukmu. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Orang dalam kabut hitam ini sombong seperti biasanya. Menurut apa yang dia katakan, temannya mungkin juga seorang ahli. Gimana? Mau belajar? Orang dalam kabut hitam bertanya sambil tersenyum. Ada sedikit provokasi dalam suaranya. Melihat wajah bangga orang dalam kabut hitam, Luan harus mengaku kalah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tentu saja saya ingin belajar. Saya bodoh jika tidak. Orang dalam kabut hitam terkejut dan kemudian tertawa dan berkata, bagus. Kata yang bagus. Setelah tertawa tiga kali, orang dalam kabut hitam memandang Luan dan berkata dengan puas, faktanya, kamu sudah memiliki elemen paling dasar untuk menjadi seorang apoteker. Elemen dasar, Luan terkejut dan bertanya, apa itu? Jika kamu ingin menjadi seorang apoteker, kamu secara alami membutuhkan kekuatan untuk membuat pil. Kekuatan ini berasal dari apoteker itu sendiri. Misalnya, kekuatan apoteker itu sendiri, tetapi kekuatannya hanya sebagian saja. Ada elemen lain yang lebih penting. Orang dalam kabut hitam berhenti dan berkata perlahan, itulah sifat tianyuan orang tersebut. Luan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu juga tahu bahwa tianyuan dan fate will terbagi menjadi lima elemen, kayu, api, tanah, logam, dan air. Namun, pembuatan pil tidak membutuhkan begitu banyak unsur, melainkan hanya dua unsur, yin dan yang. Yin dan yang adalah elemen yang lebih tinggi dari lima elemen. Secara kasat mata, api dan air melambangkan yin dan yang, tetapi bagi kebanyakan orang, air dan api tidak lebih tinggi dari ketiga unsur lainnya. Tetapi alasannya adalah air dan api mereka tidak cukup tinggi. Tapi level ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, ini lebih tentang bakat. Hanya tingkat air dan api yang lebih tinggi yang dapat disebut yin dan yang yang sebenarnya, tetapi bagi kebanyakan orang, yin dan yang biasa sudah cukup. Artinya, di antara lima elemen, hanya mereka yang mengolah air dan api yang bisa menjadi apoteker. Tiga elemen lainnya tidak memiliki peluang sama sekali. Pada titik ini, orang dalam kabut hitam berhenti sejenak. Ekspresinya menjadi serius ketika dia berkata, namun, api suci surga ke-9 dan es kutub misterius Anda memenuhi syarat untuk disebut yang dan yin yang asli. Luan terkejut dan matanya membelalak tak percaya. Setelah sekian lama, dia bertanya, maksud Anda, saya memenuhi syarat untuk menjadi seorang apoteker? Itu benar. Jika kamu tidak memenuhi syarat, maka aku tidak tahu siapa. Orang dalam kabut hitam berkata dan kemudian memikirkan teman lamanya yang bertele-tele. Orang tua itu, dia terus menyuruhnya menjadi apoteker setiap hari. Kalau tidak, dia akan menyianyiakan yang sejati dari api suci surga ke-9. Dan alasan mengapa dia bisa belajar membuat pil adalah karena ide orang tua itu. Tapi dia tidak tertarik untuk menjadi seorang apoteker. Jika dia bisa melatih anak di depannya ini untuk menjadi seorang apoteker, itu akan menjadi pilihan yang bagus. Pembuatan obat yin dan yang adalah menggunakan panas yang ekstrim atau dingin yang ekstrim untuk mengubah keadaan asli dari khasiat obat dan menggabungkannya dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, yang perlu Anda pelajari adalah secara akurat mengontrol suhu api suci surga ke-9 dan deep ice. Ini akan sangat bermanfaat bagi kultifasi Anda. Dengan itu, orang dalam kabut hitam berhenti dan melanjutkan, sekarang, izinkan saya mengajari Anda cara mengontrol api suci surga ke-9 Anda untuk berubah menjadi suhu dan keadaan yang berbeda. 48. Api suci surga ke-9 memang layak disebut penguasa api. Itu sangat ajaib sehingga dia bahkan bisa mempraktikannya di lautan kesadarannya, dan itu tidak akan mempengaruhi lautan kesadarannya sedikitpun. Selama dua jam istirahat makan siang, di bawah bimbingan pria berkabut hitam, Luan dengan cepat memahami dasar-dasar pengendalian api. Selama tidur malam yang panjang, dia terus berlatih, dan akhirnya mampu mengontrol suhu dan ukuran nyala api. Pria kabut hitam telah menyebutkan sebelumnya, mengendalikan api tidak hanya berguna untuk memurnikan obat, tetapi juga merupakan metode penting untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mengontrol kekuatan sendiri dengan sempurna adalah jalan yang diperlukan untuk berkultivasi. Setelah satu malam, dari sudut pandang pria berkabut hitam, dia baru saja memasuki ambang batas untuk menjadi seorang apoteker. Jangan remehkan ambang batas, apoteker pasti minoritas di antara pembudidaya. Tidak peduli apakah itu atribut atau kekuatan seseorang, persyaratannya sangat tinggi. Jika bukan karena fakta bahwa Luan mengandalkan apinya yang kuat, dia tidak akan memiliki kualifikasi seperti itu hanya berdasarkan kemampuannya untuk mengendalikan api. Keesokan paginya, Luan bangun lebih awal. Fuyu bangun sangat larut setiap hari, atau lebih tepatnya, bahkan jika dia bangun lebih awal, dia tidak akan meninggalkan rumah. Sebaliknya, dia akan tinggal di kamarnya sendiri. Setelah meninggalkan rumah, dia membeli sarapan dan meletakkannya di atas meja. Luan melirik pintu yang tertutup rapat. Sejak dia punya uang, membeli sarapan setiap hari sudah menjadi kebiasaan. Meskipun dia tidak melihat sosok Fuyu setiap kali dia meninggalkan rumah, dia akan selalu dimakan. Setelah meletakkan sarapan, Luan sekali lagi meninggalkan asrama, meninggalkan sekolah, dan berjalan menuju gerbang utama kota Meteor Trail. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Meteor Trail Academy setelah setengah bulan, dan juga kedua kalinya memasuki kota Meteor Trail. Berbeda dengan pertama kali ketika dia dalam keadaan linglung, kali ini dia benar-benar mengubah identitasnya. Dia bukan lagi seorang budak yang takut ditangkap, tetapi seorang siswa dari Meteor Trail Academy. Berjalan di jalanan, meski dia tidak mengenakan pakaian mewah, tapi tidak ada yang akan menunjukkan rasa jijik padanya. Ini juga pertama kalinya dia berjalan dengan kepala terangkat tinggi, dan perasaan ini adalah kehalusan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setelah terus berjalan melewati dua jalan, Luan akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan megah. Bagian depan gedung dipenuhi orang, dan di atas papan nama yang tinggi, ada empat kata besar, Meteor Trade Union. Luan sedikit mengernyit saat melihat tiga kata ini. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa meskipun ramuan itu berharga, bahannya tidak. Untungnya, Luan punya cukup uang untuk membeli bahan-bahannya, jadi tidak sulit membuat pil ini. Dia bisa melakukannya sendiri. Setelah sampai di rumah lelang, Luan melihat sekeliling dan dengan cepat menemukan jendela untuk membeli barang. Namun, setiap jendela dipenuhi garis. Luan tidak menyangka akan begitu populer, jadi dia hanya bisa mengikuti di belakang garis. Setelah mengantri lebih dari satu jam, Luan akhirnya tiba di jendela. Ini membuat Luan menghela nafas lega. Sebelum dia dapat berbicara, anggota staf wanita cantik itu berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu beli. Tidak hanya nada anggota staf wanita yang dingin, tetapi ekspresinya juga sangat tidak ramah, seolah-olah seseorang berhutang uang padanya. Luan sedikit mengernyit, tapi tidak peduli. Dia berkata dengan lembut, saya ingin setangkai rumput Yisin, pohon Watanabe, semangkuk Cui King Tangdeo, dan bunga Murbei. Anggota staf wanita itu tercengang, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya yang awalnya dingin. Dia akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Luan dan berkata dengan ragu, ini adalah resep untuk pil penambah konstitusi. Bagaimana kamu tahu? Pil penambah konstitusi adalah ramuan paling dasar untuk memperkuat fondasi seseorang. Itu juga bisa dikatakan sebagai salah satu ramuan paling dasar. Penggunaannya sangat sederhana, yaitu untuk memperkuat fondasi seseorang. Khusus untuk para ahli surga, pil penambah konstitusi hanyalah senjata terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Apakah itu kerusakan pada lautan kesadaran dari pengerasan tubuh, atau kerusakan pada tubuh dari kultivasi gila, atau bahkan efek pengerasan tubuh dari pil penambah konstitusi itu sendiri, ahli surga yang tak terhitung jumlahnya akan berebut untuk itu. Persyaratan paling mendasar untuk menyempurnakan pil penambah konstitusi adalah bahwa kekuatan sang alkemis setidaknya satu tingkat guru surga. Nyatanya, hanya guru surga tingkat satu yang memenuhi syarat untuk disebut seorang alkemis. Meskipun para ahli surga juga bisa memurnikan eliksir, eliksir itu bukanlah item utama, jadi tidak ada yang akan membelinya. Resep pil penambah konstitusi bukanlah rahasia, jadi anggota staf wanita itu sangat terkejut saat mendengar apa yang ingin dibeli Luan. Luan tercengang saat mendengar pertanyaan wanita itu. Kemudian, dia merasa sedikit bingung. Orang dalam kabut hitam dengan jelas mengatakan bahwa resep ini sangat umum. Dia tidak bisa membantu tetapi berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Dia menguatkan dirinya dan berkata, bukankah resep ini sangat umum? Itu benar. Wanita itu mengangguk. Melihat usia muda Luan, dia bertanya dengan serius, untuk siapa kamu membelinya? Siapa yang lebih tua dari keluargamu? Luan tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia mengetahuinya dan berkata sambil tersenyum, maaf, tapi dia tidak ingin saya mengatakannya. Wanita itu sedikit mengernyit ketika mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, muda menimbulkan ketidakpuasan jika dia sampai pada dasar seorang alkemis sejati. Alkemis adalah bakat yang sangat langka. Bahkan di serikat dagang Starfire yang besar, hanya ada dua alkemis yang dapat menyempurnakan pil penambah konstitusi. Namun, Starfire Trade Union sangat efisien. Segera, keempat bahan itu ditempatkan di depan Luan. Setelah Luan membayar, dia mengambil bahan yang sudah dikemas dan berbalik untuk meninggalkan Starfire Trade Union. Tapi saat dia setengah jalan keluar dari aula, seseorang tiba-tiba menghalangi jalannya. Luan tertegun. Dia takut akan menabrak seseorang, jadi dia berhenti dan menatap orang yang menghalanginya. Lebih tepatnya, itu adalah seorang wanita. Ini adalah wanita yang sangat dewasa. Dia berbeda dari wanita yang pernah dia lihat sebelumnya. Seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang dewasa dan bermartabat. Wajahnya tajam, dan dia memiliki kecantikan unik seorang wanita dari wilayah barat. Hal yang paling diingat Luan adalah matanya. Meskipun matanya tidak besar, mereka memancarkan cahaya yang cerdas. Menilai dari penampilannya, dia seharusnya mendekati usia 30 tahun. Meski usianya belum tua, wajahnya yang cantik menunjukkan ketegasan dan kebijaksanaan, yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Jelas, dia adalah wanita yang kuat. Apa masalahnya? Luan menatap wanita yang lebih tinggi darinya, dan bertanya dengan sopan. Saat Luan menatap wanita itu, wanita itu juga menatapnya. Namun, dia sedikit kecewa. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya adalah pengurus rumah tangga serikat buruh Starfire. Anda baru saja membeli bahan untuk pil penambah konstitusi. Bolehkah saya menanyakan nama guru surgawi yang dapat menyempurnakan pil penambah konstitusi? Luan terkejut. Kemudian, dia mengerti bahwa Starfire Tret Union ingin mengikat sang alkemis. Namun, dia tidak mau mengatakan bahwa itu adalah dia. Pria berkabut hitam pernah berkata bahwa pohon tinggi menarik angin. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, dia tidak mau memberitahukan namanya kepada orang lain. Wanita itu terkejut. Alisnya yang panjang dan indah menyatu seolah-olah dia tidak puas dengan jawaban ini. Melihat anak berusia 10 tahun di depannya, dia perlahan-lahan membungkuk. Tiba-tiba, Luan merasa seolah-olah gunung tai menekannya. Pria kecil, wanita itu membungkuk. Wajah cantiknya berjarak kurang dari satu kaki dari Luan. Dia berkata-kata demi kata, jika Anda memberitahu saya, saya dapat menemukan alkemis Anda dan mempekerjakannya untuk bekerja di Starfire Tret Union. Pada saat itu, dia akan mendapatkan uang setidaknya 10 kali lebih banyak daripada yang dia dapatkan sekarang. Apakah Anda tidak ingin menjalani kehidupan yang begitu baik? Ketika Luan mendengar ini, dia tersenyum tipis. Dia menatap wanita di depannya. Dia tidak takut atau tergoda. Sebaliknya, dia kesal dengan sikapnya yang merendahkan. Tidak tertarik, Luan memandang wanita itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya sangat sibuk. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Melihat ekspresi dingin Luan, wanita itu terkejut. Dia menatap Luan dengan heran. Apapun yang terjadi, ekspresi seperti ini seharusnya tidak muncul pada anak seusia ini. Namun, dia bukanlah seseorang yang akan ditakuti oleh seorang anak laki-laki. Dia perlahan menegakkan tubuh dan berkata, nama saya Liu Yi. Jika suatu hari Anda tertarik, Anda bisa datang dan menemukan saya. Atau Anda bisa pulang dan bertanya pada alkemis Anda. Ketika Luan mendengar ini, dia menatap wanita itu dan tidak menolak. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, oke, aku akan memberitahunya. Setelah mengatakan ini, Luan berjalan mengitari wanita itu dan keluar dari lobby Star V-Red Red Union. Setelah Luan pergi, Liu Yi tidak pergi. Sebaliknya, dia perlahan berjalan ke pintu. Melihat sosok Luan yang semakin surut, senyum perlahan muncul di wajahnya. Matanya mengungkapkan ekspresi yang tak terduga. Pada saat ini, pria yang mengikuti di belakang Liu Yi maju dan berkata dengan suara rendah, Pelayan Li, apakah Anda perlu saya mengirim seseorang untuk mengikutinya? Tidak dibutuhkan. Liu Yi memandang punggung Luan dan berkata sambil tersenyum, karena alkemis itu adalah dia. 49. Luan, yang telah kembali ke akademi, tidak tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Dia tidak kembali ke asrama, tetapi langsung pergi ke pegunungan Gongsu. Lagi pula, memurnikan obat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam mimpi. Tadi malam, di lautan kesadaran, pria dalam kabut hitam telah mengajarinya metode menyempurnakan pil peningkat konstitusi. Nyatanya, metode pemurnian pil penambah konstitusi tidaklah sulit. Tidak ada persyaratan untuk suhu nyala api, tetapi kemampuan mengendalikan nyala api dan kekuatan apoteker tidaklah rendah. Untuk menyempurnakan pil penambah konstitusi, seseorang membutuhkan setidaknya kekuatan guru surgawi tingkat satu, dan untuk menyempurnakannya dengan mantap, seseorang membutuhkan setidaknya kekuatan guru surgawi tingkat satu. Meskipun Luan jauh dari level itu, api suci surga ke-9-nya menebusnya. Persyaratan kekuatan sebenarnya adalah persyaratan nyala api, dan nyala api Luan adalah yang paling sempurna. Dia datang ke lereng gunung pegunungan Gongsu dan menemukan tempat yang tidak akan dikunjungi oleh persatuan pemburu. Membuka bungkusan itu, Luan melihat rumput Yixin, Watan Oki, Cui King Tang Deo, dan bunga murbei. Wajahnya secara bertahap menjadi bermartabat. Meskipun barang-barang ini tampaknya tidak mahal bagi pria dalam kabut hitam, barang-barang itu telah menghabiskan hampir semua uangnya. Dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia gagal, itu sama saja dengan menyianyiakan usahanya. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan dengan hati-hati mengeluarkan materi di dalam paket satu per satu. Menurut pria berkabut hitam itu, dia pertama kali menggunakan pisau untuk memotong Watan Oki dengan hati-hati dan menggali lubang besar di dalamnya. Meskipun Watan Oki adalah kayu alkimia yang relatif umum, bukan berarti itu tidak baik. Sebaliknya, Watan Oki adalah wadah terbaik untuk hampir semua eliksir tingkat satu. Luan mengambil Cui King Tang Deo dan perlahan menuangkannya ke Watan Oki. Dalam sekejap, aroma melayang keluar. Mencium aroma ini saja sudah cukup untuk menenangkan pikiran seseorang. Namun, Luan tidak punya waktu untuk merasakan aroma ini dengan hati-hati. Pria dalam kabut hitam itu mengatakan bahwa sekali Cui King Tang Deo terpapar ke udara, khasiat obatnya akan cepat menguap. Oleh karena itu, dia dengan cepat melepaskan api suci surga ke-9 dan dengan hati-hati mengendalikannya dengan telapak tangan menghadap ke bawah, mendekati embun Cui King Tang. Mengontrol nyala api secara terbalik tidak memerlukan teknik tinggi. Namun, jika api diminta untuk tidak bergoyang oleh angin, atau hanya menyentuh embun kolam Cui Ching dan tidak menyentuh Watan Oki, persyaratan pengendaliannya akan sangat tinggi. Ini juga merupakan kesulitan pertama dalam menyempurnakan pil penambah konstitusi. Ini terutama berlaku untuk api suci surga ke-9 Luan, yang terlalu sombong. Bahkan jika menyentuh sedikit Okyo Wata, itu akan langsung membakar seluruh potongan kayu. Pada saat ini, napas Luan melambat beberapa kali, dan dia sangat berhati-hati saat membiarkan apinya jatuh. Itu semakin dekat. Itu semakin dekat. Nyala api mendekati Clear Green Pondew sedikit demi sedikit. Saat hendak menyentuh Clear Green Pondew, Clear Green Pondew sudah mulai bergolak sedikit karena suhunya yang sangat panas. Akhirnya, ketika bagian bawah api bersentuhan dengan Clear Green Pondew, terdengar suara gemerisik. Awan kabut putih langsung naik dari Cui King Tang Lu, tapi Luan tidak terpengaruh sama sekali. Matanya terpaku pada apinya sendiri, karena takut tangannya akan gemetar dan menyentuh Wata Iki. Menyusul hilangnya suara gemerisik, nyala api memasuki bening kolam hijau jernih sedikit demi sedikit, menyebabkan seluruh kolam mendidih. Tidak hanya itu, api suci surga ke-9 sebenarnya tidak padam, dan masih menyala dengan tenang. Melihat embun kolam hijau jernih mendidih, Luan seorang diri mengendalikan nyala api, sementara tangannya yang lain dengan cepat mengambil rumput hati. Menempel di dekat tepi Wata Iki, dia menempatkan semuanya ke dalam embun kolam hijau jernih. Penambahan rumput hati menyebabkan air mendidih langsung menjadi tenang. Seperti danau cermin, bahkan tidak ada jejak riak. Hanya api suci surga ke-9 yang masih menyala di dalamnya. Benar saja, seperti yang dikatakan pria kabut hitam itu. Ketika dia mengatakannya, dia tidak percaya. Tapi melihat perubahan ajaib seperti itu, Luan tidak bisa menahan rasa hormat. Api suci surga ke-9 terbakar selama setengah waktu dupa, dan air sekali lagi mendidih. Dan di permukaan yang mendidih dari embun kolam hijau jernih, bintik-bintik cahaya mulai muncul, seperti bintang yang berkelap-kelip di siang hari, tampak luar biasa indah. Apalagi aroma yang dipancarkannya semakin kuat dan kuat. Bahkan tanpa mendekat, orang bisa menciumnya dengan jelas. Mencium aromanya, Luan tahu sudah waktunya untuk memasukkan bahan terakhir, bunga murbei. Memutar kepalanya, Luan dengan hati-hati mengambil bunga biru dari bungkusan itu, dan bahkan lebih hati-hati menempatkan seluruh bunga itu ke dalam embun kolam hijau jernih. Setelah embun kolam hijau bening yang mendidih, bunga murbei mulai bergoyang sedikit demi sedikit. Dengan sangat cepat, bunga murbei itu sepertinya telah dilelekan oleh Clear Green Pondew yang mendidih, benar-benar menghilang dari permukaan air. Dan setelah penambahan bunga murbei, seluruh permukaan air mulai menjadi gelisah, bahkan menjadi semakin besar. Embun kolam hijau jernih yang mendidih sepertinya meluap, percikan airnya bahkan melebihi ketinggian wadah. Tatapan Luan bermartabat, pria berkabut hitam itu berkata, sekaranglah waktunya untuk memperbaiki pil penambah konstitusi. Dalam sekejap, api suci surga ke-9 sekali lagi muncul di antara tangan Luan. Luan dengan hati-hati menurunkan api suci sedikit demi sedikit. Air percikan langsung menguap saat menyentuh api suci surga ke-9. Dan saat api suci semakin dekat, embun kolam hijau jernih menjadi semakin gelisah. Akhirnya, api suci surga ke-9 datang ke puncak embun kolam hijau jernih. Air mendidih tidak punya tempat untuk memercik, dan semua panasnya ditekan di ruang sempit. Dan dengan api suci surga ke-9 yang sombong, suhu embun kolam hijau jernih menjadi semakin tinggi, dan segera mencapai titik yang membuat rambut orang berdiri tegak. Langkah terakhir ini adalah proses pembentukan pil. Itu membutuhkan nyala api untuk menyegel semua energi, dan suhu untuk sepenuhnya memadukan embun kolam hijau jernih, rumput yixin, dan bunga murbei, dan kemudian menambahkan jejak kekuatan Wataoki. Itu adalah pil obat terbaik untuk memperkuat fondasi seseorang. Namun, langkah terakhir pembentukan pil ini seringkali merupakan bagian tersulit dari pemurnian pil. Khusus untuk Luan, langkah pembentukan pil ini bahkan lebih mematikan. Dia harus membayar beberapa kali lebih banyak kemauan daripada apoteker lain karena dia menggunakan api untuk menyegel seluruh Clear Green Pondew. Api orang lain masih bisa menyentuh Wataoki karena Wataoki sendiri memiliki ketahanan api, tapi dia tidak bisa. Meskipun api suci surga ke-9 api terbaik, itu juga membawa banyak masalah baginya. Namun, meski dia mengendalikan nyala api dengan sepenuh hati dan tidak membuat kesalahan, masih ada masalah besar. Dia melihat bahwa Wataoki, yang bersentuhan dengan embun kolam hijau jernih, mulai memerah sedikit demi sedikit, mulai berubah bentuk, bahkan menunjukkan tanda-tanda terbakar. Ini benar-benar membuat Luan sangat ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Luan melihat pemandangan ini dan akhirnya panik, berpikir, saya melakukan segalanya sesuai dengan apa yang diajarkan pria dalam kabut hitam itu, kepada saya, dan saya tidak menyentuh Wataoki. Bagaimana ini bisa terjadi? Nyatanya, Luan tidak tahu bahwa pria dalam kabut hitam hanya tahu cara menyempurnakan pil penambah konstitusi. Faktanya, dia tidak mempraktikkannya. Dia memang mempraktikkannya, tapi dipaksakan oleh teman-temannya. Saat itu, kekuatannya cukup untuk memanggil angin dan memanggil hujan. Bahkan jika itu adalah alkimia, bagaimana dia bisa memulai dari tingkat terendah pil penambah konstitusi? Di tengah kecelakaan itu, Luan dengan cepat menjadi tenang. Panik tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Dia segera menganalisis bahwa suhu embun kolam hijau jernih terlalu tinggi, yang menyulut Wataoki. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Namun, jika dia memindahkan api suci surga ke-9 dari embun kolam hijau jernih, khasiat obat di dalamnya akan hilang seketika, dan bahkan jika dia berhasil, itu akan sangat berkurang. Tetapi jika dia tidak memindahkan api suci surga ke-9, dia takut embun panas akan membakar Wataoki. Saat itu, belum lagi pilnya, bahkan tidak ada residu yang tersisa. Apa yang harus dilakukan? Melihat Wataoki semakin merah, Luan terbakar kecemasan. Memaksakan dirinya untuk tenang, Luan tahu bahwa satu-satunya cara sekarang adalah menurunkan suhu Wataoki. Karena dia tidak bisa mengubah suhu embun, dia harus mengubah suhu Wataoki. Mengambil napas dalam-dalam, Luan perlahan menarik tangan kirinya, hanya menggunakan satu tangan untuk mengendalikan api suci surga ke-9. Namun, meski dia berhati-hati, saat dia menarik tangannya, nyala api itu langsung bergetar. Dia menahan napas selama 2 detik sebelum dia tenang dan berbalik untuk melihat tangan kirinya. Dalam sekejap, lapisan kristal S muncul di tangan kirinya. Pada saat yang sama, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. S di tangan kiri, api suci di tangan kanan, multitasking. Bukannya dia tidak mencobanya sebelumnya, tetapi dia hanya sesekali bermain dengannya saat dia berkultivasi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menggunakannya suatu hari nanti. Dengan munculnya S, api suci di bawah tangan kanannya menjadi tidak stabil lagi. multitasking sangat sulit, terutama ketika kontrol yang tepat seperti itu adalah bencana demi bencana. Luan menggertakkan giginya dan dengan paksa menstabilkan nyala api di tangan kanannya. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya perlahan mendekati bagian bawah Wataoki, dan seluruh tangannya memegang Wataoki yang sudah panas. Dalam sekejap, dingin yang mengerikan dari deep ice menyerbu Wataoki, dan Wataoki yang awalnya berwarna merah langsung menghilangkan suhunya. Luan terkejut saat melihat ini. Dia dengan cepat menarik tangan kirinya sedikit, karena takut mempengaruhi situasi di dalam wadah. Setelah beberapa kali mencoba, Luan akhirnya menemukan titik keseimbangan, sehingga Wataoki tidak lagi begitu panas, namun embun kolam hijau jernih masih bergulir. Di bawah api suci surga kesembilan yang kuat, embun kolam hijau jernih diperas sedikit demi sedikit, dan volumenya menjadi semakin kecil. Setelah kotoran dihilangkan, perlahan mulai membentuk pil di Wataoki. Saat ini, Luan sudah berkeringat deras, dan punggungnya benar-benar basah oleh keringat. Keringat mengalir dari dahinya ke bulu matanya, tetapi dia tidak menggunakan tangannya untuk menyekannya, dan dia bahkan tidak berani menggelengkan kepalanya. Dia menatap api suci surga kesembilan di bawah tangannya, karena takut itu akan gagal pada saat terakhir. Akhirnya, setelah hampir satu jam, aroma khusus perlahan melayang keluar dari tangan Luan. Pada saat yang sama, Luan tidak bisa lagi merasakan jejak air di telapak tangannya. Tiba-tiba, dia sangat gembira. Dia langsung menarik api suci surga kesembilan dan melepaskan telapak tangannya. 50. Matahari terbit dari timur, dan seberkas cahaya putih mulai muncul dari barisan pegunungan yang tak berujung. Setelah itu, Akademi Starfire yang besar diterangi oleh cahaya. Kegelapan mundur, dan kehidupan mulai muncul. Pada hari ini, para siswa bangun lebih awal tanpa alasan lain selain fakta bahwa itu adalah akhir bulan, dan itu adalah pertemuan dendam bulanan. Pertemuan dendam adalah tempat untuk menyelesaikan dendam, dan juga merupakan arena duel terbaik. Di tempat ini, kedua belah pihak pasti akan menggunakan semua keahlian mereka. Lagi pula, jika mereka kalah, terutama musuh mereka sendiri, itu akan menjadi penghinaan besar. Pada hari ini setiap bulan, itu adalah festival untuk semua siswa. Setelah bangun pagi, mereka semua bergegas ke Geraj Arena, ingin mencari tempat yang bagus untuk menonton. Bahkan ada beberapa siswa yang mengadakan taruhan secara tertutup. Lagi pula, semua orang sudah tahu siapa yang akan berduel di pertemuan Geraj, dan Akademi tidak akan mengganggu taruhan kecil sesekali. Ini adalah pertama kalinya bagi mahasiswa baru untuk berpartisipasi dalam pertemuan Geraj, jadi mereka sangat bersemangat. 300 mahasiswa baru bangun lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya, dan mereka berjalan di lapangan dan dengan cepat bergegas ke Geraj Arena. Apalagi hari ini akan ada pertarungan antar mahasiswa baru yang membuat mereka semakin heboh. Dong, dong, dong. Suara ketukan yang tajam terdengar. Luan, yang baru saja merapikan dirinya, sedang berdiri di ruang tamu. Dia berbalik untuk melihat pintu, berjalan, dan membukanya. Saat pintu terbuka, dia melihat Gao Dasan, Li Dong Shi, dan yang lainnya berdiri di depan pintu, semuanya menatap Luan. Ini membuat Luan melompat ketakutan. An kecil, bagaimana kabarmu? Gao Dasan tidak bisa menahan amarahnya dan menjadi orang pertama yang bergegas, bertanya dengan cemas, pertemuan dendam satu jam lagi, dan semua orang sudah pergi. Mengapa kamu masih berlama-lama? Itu benar, Li Dong Shi juga maju selangkah, wajahnya penuh kecemasan, dan berkata, apakah kamu belum siap? Apakah kamu punya tindakan balasan? Yang lain mulai mengobrol juga. Setiap orang dari mereka terlihat sangat gugup. Luan, sebaliknya, tampak sangat tenang. Bahkan ada jejak senyum di wajahnya. Saya siap, Luan tersenyum, dan berkata dengan lembut, aku telah membuat kalian khawatir. Tidak masalah jika kita khawatir, tetapi bisakah kamu melakukannya atau tidak. Gao Dasan menatap wajah tenang Luan dan menjadi semakin cemas. Dia hampir melompat dan berkata, saya mendengar bahwa Zhou Cheng Kun telah membuat kemajuan pesat baru-baru ini. Dia berteriak-teriak untuk mematahkan kaki Anda. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, akui saja kekalahannya. Setidaknya itu lebih baik daripada kalah dalam duel dan melumpuhkan diri sendiri. Itu tidak akan terjadi. Luan bisa merasakan betapa Gao Dasan dan orang-orang ini sangat peduli padanya, dan dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak akan kalah. Meski nadanya ringan, kata-katanya mengungkapkan tekat yang tak tergoyahkan, yang mengejutkan Gao Dasan dan yang lainnya. Luan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ke dalam ruangan. Pintu kamar tidur Fuyu masih tertutup rapat. Mata Luan bergerak sedikit. Mendengar Gao Dasan, yang masih berbicara dengannya, dia menoleh dan berkata kepadanya, ayo pergi. Ketika Gao Dasan melihat bahwa Luan akhirnya mendengarkannya, dia menghela nafas lega. Dia melingkarkan lengannya di bahu Luan dan berkata, ayo pergi ke Geraj Arena bersama-sama. Jangan kehilangan prestis sekitar. Geraj Arena sangat jauh dari area asrama. Sekelompok orang berjalan lama sebelum tiba. Saat ini, Geraj Arena sudah ramai, dan tribun di sekitarnya penuh dengan orang. Segera, Gao Dasan menemukan area mahasiswa baru, dan rombongan menemukan tempat duduk. Luan dengan hati-hati menilai arena Geraj Society. Dikelilingi oleh tribun penonton, arena itu setidaknya seluas 10 hektare, cukup bagi siswa manapun untuk bertempur di dalamnya. Tidak hanya itu, ada juga hutan kecil dan genangan air di arena. Jelas bahwa ini untuk menjaga siswa dari atribut yang berbeda dan berusaha untuk membuat duel lebih adil. Mungkin itu benar-benar dunia kecil. Luan dan yang lainnya baru saja duduk ketika Zhou Chengkun dan yang lainnya tiba dengan sekelompok orang di belakangnya. Mereka duduk tidak jauh dari Luan. Luan melihat Zhou Chengkun, dan Zhou Chengkun secara alami juga melihatnya. Keduanya saling memandang. Mata Zhou Chengkun berkilat jijik, dan sudut mulutnya menunjukkan senyum sinis. Gao Dasan dan yang lainnya memandang Zhou Chengkun dengan marah, tetapi Luan tidak memiliki ekspresi berlebihan. Setelah Zhou Chengkun dan yang lainnya duduk, mereka mulai mengobrol dengan keras. Saudara Zhou, saya mendengar bahwa kecepatan kultivasi Anda sangat cepat dalam setengah bulan terakhir. Apakah Anda makan pil penambah konstitusi? Seseorang tiba-tiba bertanya. Ketika Zhou Chengkun mendengar ini, dia mengungkapkan senyum bangga dan berkata, tentu saja, saya makan tiga pil penambah konstitusi dalam setengah bulan terakhir. Dengan itu, bahkan bodi tempering adalah hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak dapat menyerap pil penambah konstitusi setelah makan terlalu banyak, saya tidak keberatan makan sedikit lagi. Kakak Zhou memang kaya dan mengesankan. Kata yang lain satu demi satu, dan kata-kata mereka mengungkapkan kecemburuan mereka. Menggunakan pil untuk meningkatkan kekuatan seseorang bukanlah hal yang memalukan. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan semua orang. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa kekuatan dan kekayaan saling terkait. Harga pil penambah konstitusi tidak murah, dan mungkin tidak banyak orang di seluruh Meteor Trail City yang bisa makan pil penambah konstitusi seperti Zhou Chengkun. Mendengar kata-kata Zhou Chengkun, ekspresi gaudasan dan yang lainnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Tepat ketika mereka hendak berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Luan, mereka menemukan bahwa Luan telah menutup matanya dan tampak seperti sedang beristirahat. Pada saat ini, keributan datang dari jauh. Itu adalah culing yang muncul dari samping, diikuti oleh banyak siswa yang terlihat seperti pelayan. Ketika yang lain melihat culing, mereka semua membungkuk dan menyapanya. Lagi pula, culing adalah putri tuan kota, jadi mereka harus memberikan wajahnya. Segera, culing tiba di area mahasiswa baru dan melewati Luan dan yang lainnya. Saat gaudasan dan yang lainnya melihat culing, mereka segera berdiri dan membungkuk. Di sisi lain, Luan menutup matanya seolah-olah dia tidak melihat kedatangan culing. Salam, nona cu, gaudasan dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Uhuh, culing menjawab dengan santai. Kemudian, dia menatap Luan, yang telah duduk sepanjang waktu. Dia mengerutkan kening dan batuk ringan, seolah-olah dia mengingatkannya pada sesuatu. Gaudasan gemetar dan menoleh untuk melihat Luan. Dia dengan cepat menyenggol Luan dengan tangannya dan berkata dengan suara rendah, kakak Lu. Setelah disentuh oleh gaudasan, Luan perlahan membuka matanya. Matanya yang sedikit kosong tampak sangat bingung. Apa yang membuat culing marah adalah bahwa orang ini baru saja tertidur. Apa, Luan masih belum pulih dari keterkejutannya. Dia melihat sekeliling dan melihat culing, yang wajahnya dipenuhi amarah. Si Suacu, setelah melihat culing, Luan terbangun. Dia berdiri dan berkata dengan senyum hangat, Pagi. Pagi, suara culing tiba-tiba naik. Dia memandang Luan dengan ketidakpuasan, dan perasaan tertahan muncul di dadanya. Dia berkata, itu hilang begitu saja. Ah, Luan tercengang dan bertanya, apa yang hilang? Anda, culing sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Kemudian, mengabaikan Luan, dia berbalik dan pergi dengan marah. Melihat culing pergi dengan marah, Gao Dasan dan yang lainnya ketakutan. Mereka dengan cepat menoleh ke Luan dan berkata, kakak Lu, kamu bisa menyinggung siapapun, tapi kenapa kamu menyinggung perasaannya? Luan menatap Gao Dasan yang gugup. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang membuat culing marah? Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Luan duduk lagi dan melihat keladang dendam yang semakin memanas. Setelah waktu yang berharga dari batang dupa, panasnya ladang dendam telah mencapai puncaknya. Saat seluruh lapangan akan mendidih, seseorang tiba-tiba turun dari langit dan melompat ke tengah lapangan. Dengan munculnya orang ini, bidang dendam yang besar tiba-tiba menjadi tenang. Ketika mahasiswa baru melihat para senior diam, mereka juga menutup mulut. Dan orang yang mendarat di tengah lapangan adalah Jiang Gang, yang bertanggung jawab atas logistik akademi. Setelah Jiang Gang melihat sekeliling, dia mengerutkan alisnya dan melotot marah, menyebabkan para siswa di tribun penonton bergidik. Kemudian, dia berdehem dan mengoperasikan dantiannya. Dalam sekejap, energi asal surga diangkat ke tenggorokannya. Selanjutnya, aku akan menjadi tuan rumah pertemuan dendam hari ini. Suara mengintimidasi Jiang Gang langsung menyebar ke seluruh bidang dendam, dan semua siswa mendengarnya dengan jelas. Selanjutnya yang namanya saya panggil akan naik ke atas panggung. Yang tidak hadir akan didiskualifikasi. Dalam pertemuan dendam, tidak ada yang diizinkan untuk membunuh. Jika saya mengatakan berhenti, maka berhentilah. Jika tidak, Anda harus menanggung akibatnya. Kemudian, Jiang Gang berhenti dan berkata dengan suara yang lebih keras, juga, semua taruhan dalam pertemuan dendam harus valid. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh Starfire Academy. Terima kasih telah menonton!